Selamat pagi, siang, sore, malam, profesor, dokter, dan juga teman-teman sejawat yang sedang menyaksikan presentasi dari kami. Sebenarnya perkenalkan, nama saya adalah Evelyn yang mewakilkan tutorial 9 sebagai publikator, dan kami isinya akan mempresentasikan grup proyek kami pada blok NBSS yang berjudul Hati-hati Depresi. Nama proyek kami ini kami angkat berdasarkan judul dari suatu lagu yang sedang terkenal, yaitu Hati-hati di jalan. Mungkin boleh langsung di next. Tutorial sebelum ini terdiri dari sekolah anggota dengan daftar namanya dari slide. Boleh langsung di next. Oke, jadi latara belakang dari gagasan kami itu pertama dari kondisi di mana masih banyak mahasiswa yang melakukan self-diagnose terhadap depresi. Terus yang kedua, mahasiswa itu masih sering mengalami stres. Dan yang ketiga, mahasiswa masih kurang memahami perlunya berkonsultasi dengan ahli, psikiater atau psikolog. Boleh agak selesai itu? Selanjutnya ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh proyek kami. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman mengenai depresi. Kemudian yang kedua adalah membantu meningkatkan awareness mengenai depresi. Dan yang ketiga adalah membantu menjawab pertanyaan teman-teman seputar stres dan depresi. Next. Selanjutnya ada gambaran dari proyek kami di mana pada proyek ini kami melakukan talk show dengan seorang psikiater dengan pertanyaan-pertanyaan yang kami kumpulkan melalui Padlet. Dan hasil dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut kami upload ke Instagram kami. Next. 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 Pada pelaksanaan proyek kami kali ini kami dibantu oleh narasumber kami yaitu Dr. Yunyarpu Kesumas, TKJ. Saat ini beliau bekerja sebagai dokter kesehatan jiwa di rumah sakit Dr. Haji Marzuki Mahdi dari tahun 2011 sampai sekarang. Beliau juga berpraktik sebagai dokter kesehatan jiwa paru RSUD Kota Bogor dari tahun 2011 sampai sekarang. Dan saat ini beliau menjabat sebagai ketua PDSKJI Cabang Bogor periode 2016 sampai sekarang. Boleh lanjut. Dan dalam pelaksanaan juga kami para anggota Kompokotor 9 mencoba untuk membagi menjadi beberapa job desk yang pertama ada ASS yaitu Azir dan juga Safa, Acara, Kiki dan juga Ayang, Medinfo, ada Efe, Abrar, Civa dan juga Sasha, lalu untuk research ada Farhan dan juga Ali. Boleh lanjut. Terdapat banyak kelebihan dari proyek kami ini dan juga terdapat beberapa hambatan selama kami menjalankan proyek ini. Beberapa kelebihan seperti contohnya dapat membantu mahasiswa yang penasaran mengenai depresi, dapat meningkatkan self-awareness mengenai stress dan juga depresi, kemudian menggunakan media yang mudah diakses dan tentunya juga tidak memerlukan biaya apapun. Ada pun beberapa hambatan yang kami alami selama menjalankan proyek ini yaitu ada beberapa kegiatan yang baru dapat terlaksana di luar jadwal dari tema itu sendiri. Kemudian juga ada beberapa kegiatan yang membutuhkan upaya lebih untuk publikasi agar dapat sesuai dengan target yang ingin kami capai. Terima kasih. Kami memposting hasil talkshow dan post-test. Selanjutnya, platform yang kami gunakan salah satunya adalah Instagram yaitu at hhdepresi. Kami menggunakan platform Instagram ini untuk mempublikasikan hasil talkshow kami dengan narasumber. Selain itu, kami juga menggunakan Instagram ini untuk mengunggah infografis mengenai stress dan depresi. Hal ini kami lakukan sebelum kami melakukan talkshow itu sendiri. Dan hal ini kami lakukan untuk menambah pengetahuan audiens mengenai stress dan depresi itu sendiri. Selain media sosial Instagram, kami juga menggunakan platform hadlet yang kami sudah luaskan untuk menampung pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang ingin disampaikan kepedaian yang kesempatan. Kami memiliki target sasaran yaitu mahasiswa pengguna Instagram dengan pertimbangan bahwa mahasiswa rentan untuk mengalami stress dan depresi, serta Instagram adalah salah satu platform yang sering digunakan oleh mahasiswa. Kami memiliki dua indikator keberhasilan. Yang pertama adalah 30 orang mengisi fitas dan juga postres, serta terdapat peningkatan 10 persen jawaban benar dari fitas dan postres. Dari fitas yang kami buat, didapat sebanyak 58 responden dengan hasil nilai yaitu rata-rata 5,53 dari maksimal 7 poin. Next. Kemudian pada postres yang kami buat, kami mendapatkan sebanyak 42 responden dengan hasil nilai yaitu rata-rata 6,69 poin dari maksimal 7 poin. Next. Perkumpulan dari fitas dan postres yang kami buat tadi adalah terdapat peningkatan nilai rata-rata dari fitas dan juga postres sebanyak 16,57 persen. Dari 79 persen jawaban benar fitas menuju 95,57 persen pada postres, sehingga bisa disimpulkan bahwa target dari proyek kami telah tercapai dengan baik. Next. Berikut adalah sneak peek dari proyek kami. Pada kesempatan kali ini ya, kita bakal ada narasumber yang tentunya keren banget ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan menjelaskan dari pertamanya CV-nya terlebih dahulu. Oke, baik. Kelihatan ya. Jadi di sini, narasumber kita yaitu Dr. Yunyir Pukuksuma, SPKJ. Beliau lahir pada tanggal 11 Juni 1973, terakhirnya di Bogor. Dan alamatnya juga di Purmanul Ikhwan, Jalan 051, nomor 134. Di mana beliau ini tentunya sudah memiliki pendidikan-pendidikan dan pengalaman yang sangat tinggi di bidang kedokteran. Seperti itu. Bisa dikenitakan juga, beliau lulus di SS Pakalandayan, kemudian lulus SMP2 Palangkaraya, kemudian langsung lanjut ke SMA2 Bogor, kemudian lulus dari program pendidikan dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Payajaran, kemudian juga masuk ke pendidikan spesialis dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lalu terakhir lulus dari program pendidikan spesialis 2 pembunatan psikiatri geriatri dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Pekerjaan beliau saat ini merupakan dosen tidak tetap di Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Payajaran, kemudian juga Ketua 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 RSI Haman Suki Mahta Bogor, dosen tidak tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Sri Sakti, dan dosen tidak tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Tidaya Tuhwa. Beliau juga memiliki organisasi-organisasi yang sebetulnya sudah banyak, pengalaman-amaman yang sangat banyak, seperti contohnya Ketua PDS Ketua RSI Cabang Bogor periode 2016 hingga sekarang, kemudian Wakil Ketua 1 IDI Kota Bogor periode 2021 hingga sekarang, kemudian ada anggota tim kendali mutu dan kendali biaya PJS Bogor 2022 hingga sekarang, dan tentunya masih banyak lagi, dan tidak bisa saya sampaikan secara satu-satu. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita sampaikan dulu nalasumbernya yaitu Dr. Niyar. Selamat malam, Dr. Niyar. Selamat malam, Ritki, dan teman-teman semua. Senang bisa bergabung dengan kalian dan berbagi ilmu dan pengalaman. Masih muda, harus belajar tentang ilmu kesehatan jiwa. Karena kalau orang sudah kena gangguan jiwa itu lebih susah diobatin, karena akan menjadi berifas umur hidup. Jadi pencegahan itu jauh lebih baik. Baik, dokter. Jadi benarnya pencegahan paling utama daripada mengobat. Jadi dokter, pada kesempatan kali ini, terima kasih dokter atas kesedihan waktunya. Tentunya pasti dokter ini sangat sibuk. Dan tentunya terima kasih sekali sudah memulai narasumber dari tutorial sembilan ini, dokter. Sama-sama, terima kasih juga sudah mengundang saya dan ikut terlibat dalam proyek ini. Dan mudah-mudahan ini semua memberikan manfaat buat kita semua. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan perkataan, dan kami juga memohon tanggapan serta memasukkan, karena kami juga mengetahui apabila grup proyek kami ini masih terdapat kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari profesor, dokter, dan teman-teman sejawat yang telah menyaksikan. Ya, baik. Terima kasih kepada grup sembilan NBSS ini yang sudah memaparkan tadi gagasannya yang sangat menarik. Terkait dengan tadi yang terinspirasi dari sebuah lagu topiknya, hati-hati depresi. Bukan hati-hati di jalan, tapi hati-hati depresi. Ini E-nya ada dua, double nih ya di depan. Ini ada makna apa nih ya, menarik nih. Ingin tahu juga sebetulnya. Namun kita dengarkan terlebih dahulu dari para panelis barangkali ya, feedbacknya seperti apa yang mudah-mudahan bisa sangat membangun sekali untuk adik-adik terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Mungkin bisa dimulai dari Rob Budi. Rob Mangga, silakan mungkin dapat menyampaikan feedbacknya. Silakan. Terima kasih, Dr. Helny. Ini saya rasa idenya baik ya. Hanya kurang tajam di... Apa benefit yang didapatkan dari ide tersebut untuk... Ya, nampaknya terputus ya dari Rob Budi. Kita tunggu sebentar. Dalam kebelakang pemikiran, kenapa ide tersebut disampaikan, dan kira-kira kalau misalnya kendala di lapangannya itu apa yang terjadi. Mungkin itu, Dr. Helmy. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Atas masukannya nih, feedbacknya. Silakan mungkin ditanggapi dulu oleh adik-adik dari grup 9. Silakan. Siapa yang akan mencoba menjawab? Silakan, menanggapi. Baik, saya izin menjawab. Tadi bertanya latar belakang sama kendala yang sering dihadapi ya. Kalau latar belakang mungkin kami melihat situasi di mana online, pembelajaran secara online ini itu terkadang membuat beberapa orang itu semakin stres atau mungkin tertutupkan dengan situasi online ini yang di mana tidak bersosialisasi secara langsung dengan orang lain. Terus kalau misalkan kendala yang ditemukan dalam gagasan kami, itu ada beberapa dalam kegiatan lapangannya kemarin, ada beberapa kegiatan yang terjadinya itu di luar timeline yang sudah kita tentuin. Tapi pada akhirnya tetap bisa kita kerjakan dengan baik dan Alhamdulillah hasil dari post-testnya juga mencapai target yang kita inginkan. Kayak gitu sih, Prof. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih, Ratu. Sudah mewakili temannya. Ada yang mau menyampaikan lagi mungkin tambahan dari temannya? Gimana? Mungkin saya izin menambahkan. Silahkan, silahkan, Evelyn ditambahkan. Mungkin kalau dari habatannya sendiri karena waktunya minimal sekali kan ya, jadi untuk edit video kan nggak sebentar ya, jadi agak makan waktu gitu untuk nge-opo videonya. Jadi, ada beberapa hal yang terpaksa di luar timeline. Jadi, kurang sesuai masuk tambahan. Mungkin sih di ketambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Evelyn, atas tanggapannya ya. Tadi juga dari Ratu, dari Pro Budi tadi terkait dengan bagaimana ketajaman benefit ya, juga tadi yang didapatkan dari ide tersebut, juga keselarasan dengan latar belakang yang ada, sehingga memunculkan ide ini seperti apa. Itu yang mungkin perlu lebih di-high glad. Begitu ya, Prof, barangkali ya. Supaya bisa lebih dikembangkan, ide ini makin tajam begitu ya kemanfaatannya. Betul ya, Prof? Ya, betul. Ya, baik. Kita coba dengarkan terlebih dahulu. Untuk panelis kedua, mungkin Prof Dida ada feedback seperti apa, Prof, untuk gagasan dari struktur 9 ini. Silahkan, Prof. Terima kasih, Dr. Elmi. Ini memang hal yang jangan dilupakan ya, mengenai depresi ya. Sebab, percuma pinter juga kalau depresi maya. Nah, ini tadi saya akan melihat banyak kekurangannya ya, kekurangannya diantaranya publikasi. Nah, kira-kira harapannya apa? Sebab kan sekarang publikasi itu dengan medsus sudah lebih bagus ya. Kenapa di sini publikasi masih dianggap, masih hambatan ya? Ya, terima kasih, Prof. Mangga, silahkan. Kira-kira kenapa publikasi ini masih dianggap sebagai hambatan? Karena secara platform sudah cukup banyak begitu ya, Prof. Untuk media sosial yang dipakai oleh masyarakat kita, sudah sangat banyak dan sudah begitu dikenal oleh mereka. Nah, kira-kira apa ditanggapan adik-adik ini? Kenapa masih menjadi suatu problem yang adik-adik identifikasi saat ini begitu ya terkait publikasi? Mangga, ditanggapi. Baik, selamat pagi. Prof. Dida, terima kasih. Bumi, terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan saya, Farhan, ingin menjawab pertanyaan dari Prof. Dida. Jadi, yang menjadi hambatan dari publikasi proyek kami itu karena dalam publikasinya kami membuat akun Instagram baru, Prof. Jadi, kami mengulang kembali, membangun akunnya terlebih dahulu. Dan kami juga sudah melakukan cara untuk mengatali hal ini yaitu dengan melakukan publikasi dengan akun Instagram kami masing-masing. Namun tetap saja, Prof, karena akunnya masih baru dan dibuat dari awal. Jadi, masih sedikit followersnya. Jadi, mencapai audiensnya itu terbatas, Prof. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Prof. Mungkin kalau dalam segi dagang, marketingnya kurang gitu ya? Ya, karena kalau misalnya istilahnya gitu, itu marketingnya karena baru dibikin dari awal gitu, Prof. Ya, boleh. Baguslah. Nah, satu lagi ya. Ini kan tadi disebutkan bahwa ini target tercapai. Melihat pencapaian target itu memang dari jawaban saja kan tadi targetnya banyak. Ada lima apa di sana. Gimana bisa dijelaskan enggak? Apa saja yang sudah tercapai dan yang belum ini tiba-tiba tercapai saja. Padahal baru satu poinnya itu yang tercapai. Ya, silakan. Ya, Mangga, silakan adik-adik. Tadi kan ada beberapa poin tadi ya di tujuan. Saya pun tadi melihat ada targetnya ya, apa saja. Begitu. Dan kemudian outputnya, hasilnya dari pencapaian target itu yang mana yang tadi mungkin bisa diselaraskan gitu ya. Ada yang sudah tercapai atau ada yang masih belum sebetulnya. Atau menurut adik-adik memang sudah tercapai semua. Tapi mungkin keselarasannya dengan tujuannya seperti apa. Silakan mungkin bisa dijelaskan. Ya, silakan mungkin dari kompok sembilan. Baik. Terima kasih, Prof. Atas pertanyaannya. Saya izin menjawab lagi. Sebelumnya, target kami memang mahasiswa pengguna Instagram secara umum. Namun, dalam festival gagasan ini, indikator keberhasilan kami itu dari pre-test dan post-test yang kami buat. Nah, pre-test dan post-test yang kami buat, kami menargetkan itu 30 orang yang untuk mengisi. Dan dari hasil perjawaban tersebut, kami menargetkan bahwa dari pre-test ke post-test itu ada peningkatan 10%. Dan dari hasil pre-test dan post-test tersebut, kami melihat bahwa terdapat sekitar, kenaikan sekitar 16%. Jadi sudah melebihi dari target kami 10%. Jadi masih tercapai aspek apa saja? Ini satu aspek yang dicapai target. Aspek yang lainnya bagaimana? Ya, mungkin tadi begini adik-adik, sedikit menjelaskan kali ya. Tadi kan ada target ingin mencapai peningkatan pengetahuan gitu ya. Kemudian ada juga awareness. Tadi kalau saya tidak salah menangkap ya. Dan yang ketiga tadi apa satu lagi gitu ya. Kira-kira menurut adik-adik nih, dengan pencapaian outputnya pre-test ke post-test begitu ya. Ini mencapai target yang mana nih? Apakah pengetahuan, awareness gitu ya. Atau dua-duanya memang apakah sudah tercapai begitu seperti apa nih? Membedakannya dari setiap poin tujuan tersebut mungkin begitu. Ya, kira-kira gimana pandangannya adik-adik nih? Baik. Saya izin menjawab. Mungkin kalau untuk hal itu kami yang sudah berhasil itu di bagian yang pengetahuan. Jadi kami melihatnya dari penilaiannya. Kalau misalkan untuk yang awareness, kami lebih akan kami berharap bahwa Instagram ini tuh bisa jadi platform untuk mahasiswa ke depannya sebagai awareness terhadap depresi ini. Seperti itu, Prof. Ya, ya. Ya, cukup lah ya. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Betul ya. Ini kelihatannya memang masih lebih pada peningkatan pengetahuan ya adik-adik ya. Kalau lihat dari tadi pencapaian outputnya ya. Karena untuk awareness, kesadaran ini butuh waktu yang saya pikir cukup panjang juga ya. Dan toolsnya mungkin yang harus dikembangkan kembali ya untuk mengukur awareness begitu ya. Ya, tidak apa-apa. Bagus sekali ya. Ini apa namanya tanggapan dari-adik semua ya. Terima kasih, Prof. Sudah menyampaikan feedback-nya. Sekarang kita coba dengarkan dari Dr. Hermin. Menggadok, silakan. Masih ada kesempatan ini. Ya, terima kasih, Dr. Hermin. Untuk grup sembilan ya. Selamat ya sudah membuat sebuah proyek bersama. Saya tadi mendengarkan tanggapan dari Prof. Udi dan juga Prof. Deda. Memang saya setuju bahwa misalnya latar belakang itu harusnya lebih diperkuat minimal dengan mengumpulkan data ya. Jadi jangan sampai berupa asumsi-asumsi. Kalau itu kan tulisannya berupa asumsi gitu. Misalnya kalau pakai, kalau online itu bikin depresi, jatanya apa gitu ya. Terus buktinya apa gitu. Terus berapa banyak sebenarnya dari mahasiswa itu mengalami depresi gitu. Sehingga audiensnya itu kenapa menembak mahasiswa. Kenapa enggak SMA gitu yang kelas 3, yang mau TBK misalnya, atau yang mau masuk universitas gitu kan itu juga jauh lebih penuh tekanan misalnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi fokus latar belakangnya itu kenapa audiensi. Kemudian mengenai platformnya ini kan sebenarnya, kalau idenya menurut saya sih cukup baik ya. Karena memang masalah mental health ini memang harus dibangun dan disosialisasikan dengan lebih luas gitu. Hanya maksud saya platformnya mungkin kalau bentuknya adalah seperti itu. Jadi baru sampai ke peningkatan pengetahuan, kelihatannya kan bisa kita akses lebih dari sumber-sumber yang lain misalnya gitu kan. Kalau di Youtube mungkin juga kalau kita searching ada. Kalau misalnya kita masuk ke Google itu mungkin ada gitu. Nah, jadi tapi kan kalian memang mau membidik minimal teman-teman kan ya. Teman-teman suatu angkatan misalnya gitu. Nah, sayangnya tadi alasannya kenapa kurang marketingnya seketikata Prof. Bida, karena dari awal sudah disosialisasikan dengan masif belum misalnya di grup gitu kan. Pasti dari 200 teman-temanmu yang satu angkatan itu masing-masing pasti punya grup-grup sendiri tuh. Tolong di share ya ini ada acara ini bisa tolong share gak melakukan hal tersebut tidak gitu. Jadi nah, jadi walaupun memang dari awal tapi kan minimal teman-teman suangkatan bisa ikutan gitu. Ini kalau saya, barusan saya ngecek di Instagramnya itu baru 14 yang lain gitu ya. Jadi itu pas satu grup aja tuh kayaknya gitu. Nah, untuk saya kan bisa dioptimasikan satu angkatan gitu. Jadi satu sama lain tuh saling mendukung. Pertama, selalu grup sembilan ada ini-ini ya semua 200 like gitu. Nanti ada grup berapa lagi, ada proyek apa, ya semua disitu. Jadi tinggal like-like aja makan gampang gitu. Dan saya yakin semua mahasiswa itu adalah punya Instagram sekarang ya. Gak kayak saya, saya gak punya aku di Instagram. Jadi apa namanya, tapi kalau mahasiswa zaman sekarang pasti punya. Nah, jadi kenapa kalian tidak mengoptimasikan kekuatan satu angkatan aja gitu. Coba ada ininya gak tanggapannya. Ya, silakan untuk kita anggapi dulu adik-adik. Bagaimana kira-kira terkait publikasi ini tadi ya, yang masih tadi dikatakan terkendala gitu ya. Sejauh ini apa yang bisa disampaikan mungkin terkait hal itu. Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Dr. Hermin. Saya izin untuk menjawab. Mungkin untuk publikasi itu sendiri, kami kompok tutorial 9 sudah mencoba untuk menyampaikan ke grup angkatan dari kami sendiri. Terus juga ke grup kami pribadi yang misalnya tidak bersama-sama dengan tutorial 9 yang lainnya. Cuman mungkin salah satu keperangan yang kami miliki, kami tidak nge-track langsung apakah mereka benar-benar mengecek apa yang kami beritahukan hal tersebut gitu dokter. Tapi kalau misalnya untuk di-share, kami sudah mencoba untuk nge-share. Jadi gini, deh. Jadi bilang sama ketua angkatannya. Hei, nanti kalau ada proyek ini wajibkan ya teman-teman kamu gitu. Wajibkan gitu kan. Ini proyek teman-teman kita sendiri. Jadi kalau misalnya ada, kan ini dari setiap grup itu, siapa itu ketua angkatannya bilang, wajib, like gitu. Kenapa orang cuma wajib doang, cuma 3 like aja kok susah amat gitu. Apa ya namanya, supaya juga membangun kebersamaan gitu. Secara kalian itu kan semuanya secara online. Mungkin nggak ketemu satu sama lain, belum pernah gitu. Nah minima secara online atau kompak gitu ya. Jadi kalau nggak ketemu nggak apa-apa, tapi minima secara online kompak gitu ya. Wajibin gitu sama ketua angkatan. Wajib pokoknya semua angkatan 2000, berapa ini? 2021, me-like proyek si Anu gitu. Nah akunnya ini. Walaupun dilihat di situ satu-satu pokoknya. Siapa yang belum? Gitu, aku tidak, tira-tira gitu ya maksudnya gitu. Jadi maksudnya supaya minimal semua orang pernah berkunjung aja ke akun itu, dia udah bagus gitu. Dan itu jadi ada kolaborasinya gitu kan. Jadi sama-sama temen aja dulu, nggak usah jauh-jauh. Nggak usah ngawang-ngawang. Atau sesama temen-temen aja satu grup gitu. Atau satu angkatan aja dulu. Coba gimana membuat satu guyug gitu, satu angkatan. Kan lumayan ya, misalnya itu dari sisi publikasi. Kalau tadi masalah isi, betul bahwa indikatornya mungkin bahwa tercapai itu baru di sisi pengetahuan. Kalau pesertanya ada berapa ketika talk show? Mungkin saya menjawabnya dong. Kalau untuk talk show-nya, jadi kita bentuknya itu kan menyebarkan link padlet dulu. Jadi kalau padlet itu nanti teman-teman selain di grup sembilan itu bisa mengisi pertanyaan, kayak besar pertanyaan tentang depresi. Gimana sih misalnya ngebeda istres sama depresi dan juga pertanyaan-tanya yang lainnya. Nah kemudian dari pertanyaan-tanya yang tersebut kan kita pilih mana yang bakal kita tanyakan ke tangan sumber. Jadi pada saat talk show itu kita sistemnya hanya grup sembilan yang ikut. Jadi baru diri keluaran ulang gitu ya? Iya, iya. Oke, nah yang menjawab pertanyaan berapa orang? Yang ngisi padletnya itu? Tadi ada di share screen, mungkin boleh Savana di share screen aja yang bagian padlet. Saya kurang tahu dong kalau berapanya. Sebelumnya izin share screen dulu ya dong. Pas bagian yang data itunya aja, data yang mengisi ya. Oke. Karena kalau tadi saya rasanya tidak melihat, mungkin terlewat. Iya, yang ini dok, yang padlet. Oh, jadi nggak dihitung. Berapa gitu semuanya? Nggak ada angkanya? Nggak, enggak dok. Jadi dari mana dapat 95,5 persen itu? Sebagai hasil akhir bahwa ada kenaikan. Mungkin harusnya ada angkanya kali. Ada kali ya? Berapa orang yang diisi berangkali ada? Izin menjawab, dok. Jadi kalau yang indikator penilaian itu, dinilainya bukan dari padlet, dok. Tapi dari post-testnya. Jadi kami menyebarkan talk show-nya untuk mengukur apakah audiensnya itu sudah mendapatkan insight baru dari talk show yang kami sebarkan di Instagram tersebut, dok. Mungkin bisa ditunjukkan slide-nya. Nah, ini loh maksudnya. Ini 58 responden, kan? Nah, terus yang post-test 42. Ya, lumayan sih sebenarnya. Ini adalah 50, ya. Lumayan sebenarnya. Nah, apalagi kalau misalnya memang lebih masif. Ini nggak apa-apa. Jadi artinya tidak hanya kalian sendiri yang bersepuluh, gitu kan. Ini berarti ada orang lain, kan ya, yang turut serta, ya. Nah, ini juga sudah cukup baik. Berarti ada yang melihat, ada yang berpartisipasi, gitu. Nah, ya mudah-mudahan nanti bisa lebih masif lagi, ya, pemberitahuannya. Kalau si akun itu akan jadi apa nantinya? Karena tadi katanya akan terus hidup, ya. Terus nantinya akan diisi apa. Apakah ada tindak lanjut terus, gitu. Misalnya ada postingan secara rutin atau apa? Baik, terima kasih, dok, atas pertanyaannya. Saya izin menjawab lagi. Mungkin kalau untuk postan selanjutnya, kami sudah cukup tidak nge-post lagi. Tapi ke depannya, akun ini akan terus kami buka. Maksudnya, nggak akan kami private. Sehingga apabila seorang ingin mengunjungi akun ini, tetap bisa membaca dan menonton video-video yang sudah ada. Seperti itu, sih, dok. Jadi, kalau bisa, ya, oke, nih, kalau gitu. Terima kasih, Dr. Helmi. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Hermin, dan adik-adik semua atas tanggapannya. Ini waktunya juga sudah habis, ya, untuk kelompok grup sembilan ini. Tapi ini luar biasa sekali. Tadi beberapa feedback, ya, adik-adik harus menjadi catatan penting untuk kalian supaya bisa membangun kreativitas yang lebih. Tadi bagaimana memasifkan publikasi, begitu, adik-adik. Karena potensi yang ada pada kalian, ya, di kelompok grup angkatannya itu kan luar biasa sebetulnya. Nah, itu harus dioptimalkan, ya, bahkan dimaksimalkan, gitu ya, supaya tadi bisa menjadi bagian, ya, yang berkontribusi untuk proses sosialisasi tadi, ya, publikasi tadi, sehingga tidak jadi kendala lagi, begitu ya. Dan tadi masukkan-masukannya sudah cukup baik, ya, dan sangat baik, bahkan, ya, tolong untuk dicatat, dan mudah-mudahan keberlanjutannya dari gagasan ini tidak hanya sampai di sini, ya, adik-adik, ya. Tadi saran Dr. Helmin kan bagaimana akun ini akan jadi apa, gitu ya. Kedepan ini harus dipikirkan juga, gitu, untuk tetap dikembangkan sehingga dapat terimplementasikan dengan baik, ya, dan bermanfaat untuk masyarakat. Itu ya, adik-adik, ya. Baiklah, terima kasih untuk grup sembilan. Kita berikan aplaus, ya, silakan boleh menyematkan ikon, apa namanya, tepuk tangan mungkin, ya, di Zoom-nya dari para hadirin. Silakan untuk memberikan apresiasi terhadap para peserta di grup sembilan ini yang sudah luar biasa menyampaikan idenya. Baiklah, terima kasih, ya, adik-adik. Kita akan lanjut pada kelompok berikutnya, yaitu grup 23, Gis, ya. Sudah hadir, ya, adik-adik, ya. Suaranya ada? Ya, sudah ada. Oke, terima kasih, ya. Sudah hadir, grup 23, Gis. Di sini ada temanya tentang meningkatkan awareness target audiensis seputar hepatitis B. Begitu, ya. Oke, baik, silakan dimulai untuk dipresentasikan. Waktunya maksimal 10 menit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. dan juga dokter, dan juga teman-teman di sini. Mohon izin, kami akan membawakan hidup kekesan kami yang bernama hipabumil atau kepanjangannya adalah hindari hepatitis B pada ibu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter, profesor, dan juga teman-teman di sini. Perkenalkan kami dari perwakilan tutor 23. Mohon izin, kami akan membawakan hidup kekesan dari kami yang bernama hipabumil atau kepanjangannya adalah hindari hepatitis B pada ibu hamil. Katar belakang proyek kami adalah karena menurut data tahun 2018 dari risiko sedas, 7,1% masyarakat di Indonesia telah terinfeksi hepatitis B. Salah satu penularan hepatitis B yang menjadi concern kami itu adalah penularan secara perinatal atau penularan hepatitis B dari ibu ke anak yang memiliki kemungkinan sekitar 90% hingga 95%. Ditambah lagi, penularan yang terjadi nanti saat masih bayi, terutama nanti penderitanya akan menyebabkan 95% akan mengalami hepatitis B kronis. Dan hepatitis B kronis ini akan berubah menjadi suatu komplikasi sebaik itu cirrhosis hati ataupun kanker hati, terutama nanti cirrhosis hati ini akan menyebabkan pembekakan dana BPJS karena penanganannya yang cukup mahal dan cirrhosis hati termasuk dalam 10 besar penyakit yang menghabiskan dana BPJS. Untuk nama proyek sesuai dari nama kami, HIPABUMIL atau HINDARI HIPATITIS B PADA IBU HAMIL, tujuan kami juga sama, yaitu menghindarkan penyakit hepatitis B pada ibu hamil. Dan gagasan dari tutor 23, kami itu untuk mengukur dan meningkatkan pengetahuan tentang hepatitis B pada ibu hamil. Kami memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, dan lain-lain untuk menjangkau masyarakat umum, terutama kalangan, calon ibu, dan juga ibu hamil. Lalu konten dari proyek kami ada dua, yang pertama yaitu survei, dan yang kedua adalah talkshow. Untuk survei, survei ini bertujuan untuk pengenalan dan juga pengukuran pengetahuan umum sekaligus minat mencari informasi tentang hepatitis B kepada masyarakat, baik itu tentang definisi, prevalensinya pada ibu hamil, lalu sistem penularannya, dan cara pencegahan dalam bentuk infografis. Lalu untuk acara talkshow, kami mengundang narasumber dokter untuk membahas topik yang berkaitan dengan hepatitis B pada ibu hamil. Untuk persebaran survei, kami membagikan melalui beberapa sosial media. Yang pertama, sosial media yang banyak kami gunakan untuk menyebaran survei, yaitu Telegram. Jadi di Telegram kami membagikannya ke berbagai grup ibu hamil, ataupun juga kontak-kontak dari ibu hamil. Lalu kedua, kami juga menyebarkan melalui Instagram, itu menyebarkan melalui Instagram Story, melalui akun juga di kami masing-masing. Kami juga menyebarkan melalui WhatsApp. Untuk WhatsApp ini, kami lakukan secara personal, orangnya langsung, dan untuk online, kami juga lakukan secara personal. Lalu, untuk hasil dari survei yang telah kami bagikan, terdapat 74 persen golongan bukan ibu hamil, yaitu 43 orang responden. Lalu, sebanyak 29 persen responden ibu hamil sebanyak 17 orang. Selanjutnya, untuk pertanyaan pertama, yang kami tanyakan pada survei adalah mengenai apa itu hepatitis B dan cara penularannya. Ditemukan bahwa 12 persen ibu hamil tidak mengetahui apa itu hepatitis B dan bagaimana cara penularannya. Lalu, sebanyak 88 persen ibu hamil mengetahui apa itu hepatitis B dan mengetahui cara penularannya. Lalu, sebanyak 20 persen bukan ibu hamil, tidak mengetahui apa itu hepatitis B dan sebanyak 42 persen golongan diban ibu hamil, tidak mengetahui bagaimana cara penularan hepatitis B. Lalu, pertanyaan selanjutnya, kami mendapatkan hasil sebanyak 17 persen ibu hamil mengaku, mengetahui bagaimana cara penularan hepatitis B dan dapat menjawab dengan benar apa saja mekanisme penularannya. Lalu, sebanyak 36 persen golongan diban ibu hamil mengaku mengetahui bagaimana cara penularan hepatitis B dan juga dapat menjawab dengan benar apa saja mekanisme penularannya. Pertanyaan selanjutnya mengenai pencegahan penularan hepatitis B, ditemukan sebanyak 28 persen ibu hamil tidak mengetahui pencegahan penularan hepatitis B dan 20 persen ibu hamil mengakui mengetahui pencegahan penularan hepatitis B dan dapat menjawab dengan benar apa saja pencegahannya. Lalu, juga sebanyak 52 persen ibu hamil tidak mengetahui pencegahan penularan hepatitis B dan sebanyak 55 persen ibu hamil mengaku mengetahui pencegahan penularan hepatitis B dan dapat menjawab dengan benar apa saja pencegahannya. Selanjutnya, untuk survei pengetahuan umum hepatitis B, responden diberikan pertanyaan apakah vaksin hepatitis B penting untuk bayi yang baru lahir, lalu 100 persen responden ibu hamil menjawab ya, dan 100 persen responden bukan ibu hamil menjawab ya. Selanjutnya, untuk survei minat mencari informasi hepatitis B, responden diberikan pertanyaan apakah tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang hepatitis B, lalu 100 persen responden ibu hamil menjawab ya, sedangkan 84 persen responden bukan ibu hamil menjawab ya. Selanjutnya, untuk survei penilaian manfaat poster kami tentang hepatitis B, responden diberikan pertanyaan berapa penilaian yang diberikan dalam kebermanfaatan poster kami tentang hepatitis B, lalu responden ibu hamil menjawab dengan rata-rata 8,2, sedangkan responden bukan ibu hamil menjawab dengan rata-rata 9,7. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan untuk minat mengikuti talk show yang kami adakan. 57 persen ibu hamil menjawab ya ketika ditanya apakah berminat jika mengikuti acara talk show gratis dari kami tentang hepatitis B, sedangkan 68 persen bukan ibu hamil menjawab ya ketika ditanya apakah berminat jika mengikuti acara talk show gratis dari kami tentang hepatitis B. Untuk indikator keberhasilan kami ada tiga, yang pertama, target peserta survei sejumlah 50 responden dengan gabungan ibu hamil dan masyarakat umum terdiri dari ibu, calon ibu, dan lain-lain sudah tercapai. Lalu yang kedua, skor rata-rata nilai manfaat poster dari 1 sampai 10 dari responden minimal 8 dalam menambah wawasan tentang hepatitis B juga sudah tercapai. Lalu yang terakhir, sebanyak 50 persen dari total responden berminat mengikuti acara talk show yang akan kami adakan tentang hepatitis B pada ibu hamil juga sudah tercapai. Kesimpulannya, salah satu kendala yang kami alami yaitu mencari responden karena target utama responden kami adalah masyarakat umum kalangan ibu hamil. Dan setelah dilakukan survei singkat, penilaian dari kami menyatakan bahwa tingkat pengetahuan umum tentang hepatitis B baik dari kalangan ibu hamil maupun non-ibu hamil masih belum begitu tinggi. Namun, minat para responden untuk mencari informasi lebih lanjut tentang hepatitis B tergolong tinggi. Harapan dari adanya gagasan dari tutor 23 ini adalah dapat meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, terutama ibu hamil, mengenai pentingnya mengenal hepatitis B. Cukup setian, itu gagasan dari kami yang bernama kita bumil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik grup 23 yang sudah menyampaikan gagasannya yang kreatif sekali dengan memberikan nama hipah bumil pada proyeknya tadi. Ini namanya lucu-lucu dan sangat mudah didengar dan mudah diingat. Baiklah, silakan Prof Budi untuk dapat menyampaikan feedback-nya berangkali dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 23. Terima kasih. Saya rasa idenya baik. Tetapi kalau misalnya nanti menjadi dokter umum di daerah, di Pasca 1. Nah, kalau melalui media sosial saja sudah sulit untuk memasarkan produk ini, apalagi dengan kenyataan nanti di lapangan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pendekatan supaya berhasil? Kalau misalnya bekerja di satu wilayah tertentu. Jadi, misalnya ya pendekatan melalui tokoh-tokoh masyarakat, nanti coba jelaskan lagi. Sehingga respondennya itu tidak hanya 17, harusnya banyak. Nah, bagaimana tuh strateginya? Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, kalau suatu produk ide gagasan, itu kan tadi ya, harus ada benefit. Baik itu terhadap kita sebagai programmer, ataupun terhadap sasarannya, si pasiennya. Jadi dokter dan pasiennya masing-masing sama ya, bahwa dokternya nanti akan mendapat keuntungan bahwa program itu dia terlaksana. Sedangkan si pasiennya juga mendapatkan manfaat dari program tersebut. Apa kira-kira yang terfikirkan? Silahkan. Dua pertanyaan itu dulu. Saja dokter Heron. Baik, terima kasih, Pak. Sangga adek-adek untuk ditanggapi. Tadi ada dua pertanyaan dari Pak Budi. Yang pertama terkait dengan strategi penyampaian tadi ya, pemasaran atau sosialisasi di wilayah tertentu, kira-kira seperti apa menstrategikannya, supaya proyek yang kalian bawa ini, ini bisa terimplementasikan dengan baik. Dan yang kedua tadi, masalah benefit ya, apa yang terpikirkan oleh kalian, terkait benefit yang bisa dilihat dari beberapa sasaran, baik itu program, kemudian sasaran dari pasien, dan sebagainya. Silahkan mungkin untuk ditanggapi. Baik, terima kasih dokter. Mohon izin untuk menjawab. Untuk pertanyaan pertama, dari kami sebenarnya, kalau strategi secara offline ya dok, kami kalau di daerah, rencananya itu akan memasarkan melalui posi andu-posi andu, karena di daerah banyak sekali posi andu, dan di sana juga banyak, baik itu ibu yang sudah mempikirkan anak ataupun ibu hamil, dan juga mungkin ada calon-calon ibu. Lalu, kami juga biasanya bisa memasarkan melalui puskesmas, karena puskesmas ada suatu poli, kasado kalau tidak salah, itu poli anak, dan biasanya, baik itu ibu hamil, ataupun ibu yang sudah memiliki anak, banyak memeriksakan anaknya, atau mungkin calon anaknya di sana. Seperti itu untuk mekanisme marketing kita secara offline mungkin ya. Lalu, untuk dari pertanyaan kedua, mohon izin juga untuk menjawab, benefit dari gagasan kami itu, intinya adalah untuk bagi dokter, tentunya menghindarkan, menghindarkan prevalensi hepatitis B, terutama pada kalangan ibu hamil, yang juga nanti akibatnya, tentunya dana BPJS untuk penanganan hepatitis B itu juga tentunya berkurang signifikan, karena kembali tadi, sesuai dari latar belakang kami, kami mengambilkan data, data prevalensi ibu hamil yang mengalami hepatitis B itu cukup banyak, makanya benefitnya adalah kalau untuk dokter, itu tadi mengurangi dana BPJS, karena kembali lagi, cukup biaya penanganan hepatitis B itu cukup besar, lalu benefit untuk target kami, yaitu ibu hamil, ataupun calon ibu, ataupun yang sudah menjadi ibu, itu tentunya mereka agar juga bisa terhindar dari hepatitis B dan terhindar dari komplikasinya yang cukup berat. Mungkin seperti itu dok dan Prof. Baik, terima kasih ya Muhammad Sulkan yang sudah mewakili temannya di grup 23. Kira-kira bagaimana Prof Budi, apakah sudah cukup tangkapan dari peserta didik atau ada hal yang ingin disampaikan kembali? Ya cukup lah ya, jadi nanti di lapangan itu seperti itu ya, jadi kalau misalnya memakai media sosial, ya bisa ya, tetapi kalau di lapangan agak berbeda situasinya. Kalau saya sih berpikir media sosial aja misalnya tidak berhasil, apalagi yang langsung, yang berhubungan dengan masyarakat, seperti tadi saya sampaikan kan, dengan pendekatan ke tokoh masyarakat, seperti itu yang harus dijalankan nantinya. Dari saya sih cukup, Dr. Elni. Ya, terima kasih Prof Budi. Betul sekali, adik ya, mungkin tadi sarannya juga sangat baik dari Prof Budi untuk mengerahkan tadi tokoh-tokoh masyarakat, dan di masyarakat juga ada kader-kader kesehatan, itu juga bisa dioptimalkan adik-adik ya, lakukan pendekatan seperti itu ya, bisa diberikan pelatihan juga ke depannya, ini luar biasa akan sangat baik nih, ke depan ya, untuk bisa membangun pemberdayaan masyarakatnya, begitu ya. Baiklah, dari Prof Dida, mungkin Prof silakan untuk dapat memberikan feedback-nya. Apakah sudah bisa memberikan feedback-nya Prof? Atau dari Dr. Hermin terlebih dahulu? Oh, Prof Dida, Mangga, Prof. Sudah unmute, silakan Prof. Ya, terima kasih. Ini bagus idenya, sebab kan sekarang banyak juga ibu-ibu amil hepatitis, akhirnya ke anak juga hepatitis ya. Nah, ini kan targetnya untuk meningkatkan kesadaran ya. Meningkatkan kesadaran. Kira-kira selain, ini kan top show sama poster ya, Nah, selain modelnya juga, materinya gimana yang diberikan? Materi-materinya. Ya, silakan untuk kita anggapin dulu adik-adik. Baik, mohon izin untuk menjawab, Dr. dan juga Profesor. Untuk materi poster yang ada di, atau yang sudah kami sebarkan, itu berupa potauan umum tentang hepatitis Bidok bagi masyarakat, baik itu dari definisi, lalu prevalensi pada ibu hamil, lalu juga cara-cara penularannya, dan juga cara-cara mencegahannya, dok, secara umum. Untuk ibu hepatitis B pada ibu hamil. Hilang timbul suaranya ya? Masih jelas, Prof. Silakan, Prof. Mungkin mau ditanggapi dulu jawabannya dari adik kita. Tadi nggak kedengaran. Oh, kedengaran ya. Ya. Silakan, mungkin bisa diulang dari Sulky. Silakan, Sulky. Untuk poster yang kami masukkan di dalam poster, materi-materinya itu adalah pengetahuan umum tentang hepatitis B pada ibu hamil. Yang pertama itu ada definisi, lalu ada prevalensi pada ibu hamil untuk hepatitis B. Mungkin bisa ditampilkan posternya? Oh, ya. Mungkin bisa sambil ditampilkan, betul. Sebentar ya, Prof. dan juga dokter. Ini, Prof. Dari prevalensi, dari definisi, lalu juga epidemiologinya pada ibu hamil, lalu transmisi atau penularannya, dan juga yang terakhir pencegahannya. Kalau saya sarankan, ada efek-efek yang merugikannya. Kira-kira kalau ibu hamil, kan nanti misalnya untuk komplikasi lanjutnya bagaimana ya. Jadi, bukan menakutin-nakutin. Jadi, ibu kalau melihat hal-hal yang negatif itu baru sadar, kan. Ya. Oh, ini takutnya misalnya dikesehat hati, atau bayinya juga jadi terkena biaya hidupnya, apa, mombatan lebih mahal. Nah, ini mungkin kalau dimasukkan, mungkin lebih mendalam ya. Kayak ibunya lebih dapat dimengerti ya. Terus, untuk ini, tadi sasarannya ya, respondennya, cara pengambilan responden itu, ini kan 11 persen. Kalau nggak salah, berapa sih tadi? Untuk ibu hamil sendiri, kalau tidak salah itu 17 dari 60 orang, dok. 17 ya. Itu kapan pengambilannya? Mulai dari tanggal. Rentangnya sekitar 1 pekan, dok. Oh, 1 pekan. Ya, kalau 1 pekan, yang mengerti ya. Soalnya kan data ini biasanya kita cari ibu-ibu yang awalnya ada di trimester 1, 2, 3, gitu kan, nanti digabung ya. Ini kalau segini sih, ya bisa cepat ya, soalnya kita keburu-keburu waktu ya. Keburu waktu. Kemudian yang tadi lagi saya sarankan, nanti itu materi, ya materi ditambah lah ya. Ini kan berkelanjutan, kan ya? Nah, nanti ini posternya ditambah lagi efek-efek yang merugikan terhadap ibu dengan hepatitis, baik terhadap anak, terhadap ibu ya. Dari segi segala macam aja, misalnya penyakit, jadi kanker, kemudian dari segi pengobatan, ya. Terus pencegahan udah ada, kan, yang udah biasa, ya. Ya, mungkin itu dulu aja lah. Ini kan lumayan bagus nih materi yang diperlukan di masyarakat, ya. Mungkin Ibu Yanis, kita dulu aja. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Betul ya, ini materinya sudah cukup baik, sebetulnya ya, Prof. Tinggal butuh tambahan penekanan tadi, karena adik-adik kan punya niat ya, tadi ada tujuannya ingin meningkatkan awareness, kesadaran, gitu. Nah, ini kan tentu materi juga sangat mendukung ya, adik-adiknya perlu dipikirkan betul penajaman juga, gitu, disitu ya. Tidak hanya sebatas pengetahuan, tadi bagaimana membangun supaya dia sadar ya, dengan berbagai tadi efek dampak ya, yang saran dari Prof. Deda ini, apa harapannya masyarakat bisa lebih aware gitu dengan itu. Itu ya, bagus sekali. Silahkan dicatat ya, adiknya, supaya bisa diimplementasikan kemudian. Ya, baik. Sekarang mungkin dari Dr. Hermin. Mangga, dok, silahkan feedback-nya. Ya, terima kasih, Dr. Hermin. Ini grup 2-3 ya. Jadi kalau misalnya ini kan hanya beda topik aja ya, dengan grup sebelumnya ya. Satu NBSS, satu dengan GIF. Jadi sifatnya kan sama ya, edukasi ya. Nah, gimana, sekarang saya maksudnya nggak bertanya mengenai, langsung mengenai apa yang sudah dilakukan, tapi dengan hasil yang kelihatannya respondennya baru sedikit itu, ada rencana atau keinginan kamu untuk lebih bisa mensosialisasikan nggak? Atau bisa menyebar luaskan nggak setelah selesai festival gagasan ini? Ya, silahkan adik-adik, sudah ditanggapi. Baik, mohon izin menjawab, dokter. Jadi jujur, kalau dari saya sendiri, saya ingin dok untuk menyebarkan poster ini dan juga dokter dari kami, karena dokter dari kami juga masih belum terlaksana. Masih akan dijadakan untuk 14 April besok. Dan rencananya, kalau saya sendiri ya dok, saya akan ke puskesmas dok, karena kebetulan jadwal A1 di puskesmas atau pemeriksaan ibu-ibu hamil, itu jadwalnya masih hari, kalau di daerah saya itu masih hari Rabu dan juga hari Kamis, karena kebetulan saya juga sudah mendapatkan izin dok, untuk ke puskesmas dan juga untuk menyebarkan isi dari gagasan, ide gagasan kami ini dok. Jadi pendekanannya secara personal gitu dok. Ya, jadi artinya itu personal ya, jadi bukan kesepakatan grup ya. Jadi siapa aja yang mau gitu ya. Jadi, ya maksud saya, kalau misalnya sifatnya rata adalah edukasi, yang penting kan apa? yang penting kan sebarannya ya, sebaran audiensnya. Kalau misalnya alasannya adalah waktu, misalnya pada saat pembuatan, atau saat penyusunan ide, dan lain sebagainya gitu, nah sedangkali harus dipikirkan untuk tindak lanjutnya. Jadi ini, karena kalau misalnya sekedar ada, muncul untuk di festival gagasan saja, pertama sayang ya, yang sudah ada energi yang sudah dikeluarkan gitu ya, dan isinya pun kan sebenarnya sangat bermanfaat gitu ya. Yang kedua adalah, ya, jangan-jangan tidak tercapai ya, dengan festival gagasan ini gitu, tujuannya. Bagaimana, supaya ada dampak ke kesehatan masyarakat, itu barangkali tidak tercapai gitu. Kalau misalnya hanya berhenti di festival gagasan, atau sekedar ada bisa maju di festival gagasan saja. Jadi harapan saya sih, bagi para mahasiswa yang mempunyai proyek-proyek edukasi gitu ya, baik sembilan, dua, tiga, atau siapa lagi berikutnya itu, mudah-mudahan tetap melanjutkan proses edukasinya tersebut. Apapun, misalnya kalau pakai platform Instagram, ya Instagramnya tetap hidup. Kalau ini misalnya mau ada edukasi penyuluhan, dan lain sebagainya, mudah-mudahan ada berikutnya, lebih ke eksekusinya secara action di lapangannya seperti apa gitu. Itu barangkali ya, Dr. Helmi dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dr. Hermin. Betul sekali ya, adik-adik ya. Perlu dipikirkan keberlanjutannya seperti apa. Begitu ya. Karena kan tujuan dari festival gagasan ini, harapannya bisa menghasilkan suatu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya kan seperti itu ya, adik-adik ya. Dan tentu saja itu akan sangat berguna bagi masyarakat ya. Dan kontribusi kalian sangat besar sekali di sini ketika memikirkan ide gagasan ini untuk ada kontinuitas yang baik gitu ke depan. Nah, ini akan sangat, apa namanya, bermanfaat sekali begitu ya. Terima kasih dimasukkannya dari para guru besar, Dr. Hermin ya. Sudah luar biasa untuk bisa membangun adik-adik sekalian ya. Silahkan dari grup-grupnya ini barangkali ini harus lebih semangat lagi ya. Tadi saya perhatikan grup 23 hanya sulukan yang menjawab semua tadi pertanyaan dari para panelis begitu ya. Nah, yang lainnya silahkan untuk saling bekerja sama ya. Untuk menyampaikan apa yang sejauh ini sudah sama-sama kalian ya membuat ide ini. Ini kan tidak mungkin hanya dari satu orang saja ide ini muncul ya. Tapi juga dari kalian satu grup ini yang kami yakini itu semua sudah disepakati bersama ya. Sudah menjadi kebersamaan lah begitu ya dalam menghasilkan ide ini begitu ya. Silahkan untuk disampaikan ya. Baiklah, karena untuk grup yang kedua yaitu di grup 23 ini waktunya sudah selesai dan saya lihat juga di cat ini belum ada ya. Silahkan para hadirin untuk bisa juga ya memberikan masukan ataupun apa namanya. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan ya silahkan dapat menyampaikan via chat. Nanti kalau ada kesempatan untuk disampaikan langsung juga bisa nanti saya fasilitasi begitu ya. Supaya lebih hidup nih ya. Apa namanya festival gagasannya nih begitu ya. Baiklah, mungkin kita akan lanjut terlebih dahulu ya. Untuk grup selanjutnya yaitu ada grup 17 ya. Nah, mohon dicek sudah hadir grup 17. Boleh suaranya. Responnya grup 17 sudah hadir. Sudah hadir. NPSS. Alhamdulillah sudah hadir ya. Ya, baiklah di sini saya lihat temanya menarik sekali nih. POSIDI BESTI. Nama kekinian BESTI ya. Ini pasti ada filosofinya, mungkin ada maknanya. Kita ingin mendengarkan seperti apa gagasan ini. Kemudian memunculkan topik demikian ya. Dari grup 17 ya. Mangga silahkan untuk dipaparkan terlebih dahulu. Dari grup 17 ya. Suaranya belum masuk ya, kelihatannya ya. Oh, baik. Sebentar. Baik, selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan di sini kami dari tutor 17. Dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai gagasan kelompok kami yang berjudul OCD BESTI, Being Me with OCD. Nah, di sini ada beberapa subtopik dalam pemaparan kami hari ini. Yang pertama itu ada perkenalan mengenai gagasan kami. Kemudian yang kedua itu ada tujuan, ada juga hasil kegiatan, serta ada capaian dari kegiatan kami. Boleh di next? Nah, di sini yang pertama itu saya akan memaparkan dulu mengenai OCD BESTI. Boleh di next lagi? Nah, jadi OCD BESTI itu adalah sebuah proyek tutor 17 yang melalui media Instagram. Dan tujuannya itu untuk mengenalkan OCD melalui short movie serta infografis yang menarik. Boleh di next? Nah, OCD sendiri atau Obsessive Compulsive Disorder merupakan salah satu gangguan cemas yang ditandai oleh adanya obsesi atau pikirannya mengganggu dan atau kompulsi atau tindakan untuk mengurangi kecemasan yang sifatnya itu berulang dan berlangsung paling sedikit satu jam dalam sehati dan menyebabkan gangguan fungsi sosial serta pekerjaan. Boleh di next? Baik, dari latar belakang sendiri, di sini ada beberapa indikator yang pertama tentunya dari stigma masyarakat, di mana berdasarkan kursi yang kami bagikan, terdapat 66 responden didapatkan bahwa reaksi mereka ini saat bertemu dengan orang OCD ini adalah merasa bingung, dibiarkan saja. Selain itu ada kadang maklum, kadang juga kasihan, selain itu juga stigma masyarakat yang menghindar, sedikit kesal, tidak nyaman, dan sebagian dari mereka juga mengatakan akan meng-support dia agar tidak merasa cemas yang berlebih, menenangkan pikiran mereka supaya tidak terlalu gelisah. Boleh next slide? Selanjutnya untuk faktor lainnya, adanya bahaya self-diagnosis OCD sendiri, di mana berdasarkan kursi yang kami bagikan juga, terdapat 66 responden didapatkan bahwa 33,3 persen responden ini merasa bahwa mereka ini merasakan OCD, tapi tidak ada satupun yang pernah diaksisi secara pasti oleh ahlinya. Jadi ketika ditanya seperti apa gangguan apa yang dirasakan, sebagian besar responden ini menceritakan gejala yang ternyata bukan termasuk OCD, melainkan hanya perasaan was-was ataupun waspada ataupun pada sikap perfeksionis yang pada umumnya. Nah, orang yang mendiagnosis diri sendiri ini dapat khawatir berlebihan tentang gejala dan penyakit mental yang mereka pikir itu mereka memiliki atau mereka mungkin akan menyangkal masalah yang mereka rasakan sebenarnya. Nah, seseorang ini mungkin percaya bahwa semua gejala mereka ini menyebabkan beberapa gangguan, padahal sebenarnya hanya satu. Nah, seseorang ini juga terdapat perasaan penyangkalan tentang penyakit mereka bahwa gejala yang mereka rasakan ini tidak parah atau bahkan mereka ini memiliki penyakit ringan, padahal sebenarnya jauh lebih serius. Boleh next slide? Nah, latar belakang selanjutnya ini ada faktor minimnya pengetahuan masyarakat terhadap gangguan OCD. Jadi, berdasarkan kondisi yang kami bagikan juga, terdapat 66 responden, didapatkan bahwa 28,8 persen responden ini belum pernah mendengar gangguan OCD dan dari responden ini juga ada yang pernah mendengarnya juga masih terdapat pemahaman tentang gangguan OCD yang masih kurang tepat. Boleh next slide? Nah, selanjutnya faktor lainnya ini ada minimnya edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana cara yang tepat menghadapi orang dengan OCD. Jadi, berdasarkan kondisi yang kami bagikan juga, responden ini merasa kebingungan, tidak tahu harus merespon seperti apa, tidak nyaman dan kesulitan ketika berhadapan dengan penderita OCD. Boleh next slide? Baik, tujuan dari proyek kami ini adalah, boleh di next slide? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan awareness tentang keberadaan teman-teman pendidak OCD. Dan yang kedua, mematahkan atau menghilangkan stigma buruk terhadap penderita OCD. Lalu yang ketiga, memberikan support secara moral kepada penderita OCD. Boleh di next slide? Baik, yang ketiga, hasil kegiatan. Boleh di next? Hasil kegiatannya itu ada akun Instagram yang berisikan tentang film pendek dan infografis. Boleh di next? Suara filmnya tidak bisa terdengar ya ade-adek? Film pendek ini berisi wawancara kepada orang sekitar dan informasi menarik mengenai OCD. Boleh di next? Kemudian infografis berisi informasi menarik seputar OCD berupa edukasi yang boleh dipahami oleh masyarakat. Boleh di next? Nah, selanjutnya ini ada pencapaian selama kegiatan berlangsung. Boleh di next? Pencapaian yang didapatkan itu berupa followers sebanyak 69 pada platform Instagram. Dapatkan juga likes sebanyak 175 serta views sebanyak 7482. Boleh di next? Sekian presentasi kami dari Tutor 17. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. OCD Besti? Bing. Oke, baik. Terima kasih ya. Mana senyum-senyumnya seperti di... Ini barusan ditampil layarnya. Dari grup 17. Silakan diekspresikan kembali. Supaya terasa semangatnya tadi ya. Memunculkan ide gagasan yang sangat baik. Begitu ya. Tadi ada film pendeknya. Hanya sayang sekali tadi tidak kedengeran ya. Itu hanya di... Apa namanya? Contohkan mungkin ya. Ada bagian tersebut. Begitu ya. Ya tidak apa-apa. Tapi ini ide konsep yang sangat baik. Begitu ya. Baiklah kita coba dengarkan feedback. Saya coba dari Prof Dida dulu mungkin ya. Yang sudah unmute nih. Prof, langgap Prof. Silakan Prof. Terima kasih, Wilny. Selamat ya nih untuk siswa. Ini bagus-bagus ya. Ini OCD memang sangat menarik ya. Saya juga... Oh gini artinya ya. Jadi mungkin masih banyak... Masih banyak yang belum kena. Padahal dia itu OCD ya. Begitu. Iya dong. Nah ini memang sangat sulit untuk... Menerapkannya. Tapi kalau sudah tahu pasti ini... Followernya bakal banyak ya. Kalau dilanjutkan... Followernya bakal banyak. Maka tergantung dari materi yang diberikan. Tadi capaian selama 3 tahun. Tadi kalau nggak salah? Capaian berapa? Berapa lama adik-adik tadi ya capaian? Ada capaian. Isi menjawab dok. Betul dok. Selama 3 tahun. Siapa yang... Dari mana itu dapat angka itu? Dari data itu ya? Punten dok maaf. Maksudnya capaian datanya viewers dan followers dan lainnya itu selama satu minggu dok. Oh selama satu minggu. Oh gitu ya. Sesuai dengan target nggak? Izin menjawab dok. Izin menjawab. Sejujurnya sangat mengelebihi target dok. Karena seperti yang kita tahu. Waktu untuk eksekusi gagasan ini sendiri cukup singkat ya dok. Jadi kami hanya menargetkan sekitar seribu penonton. Tapi alhamdulillah banget sampai detik ini yang menonton sudah sekitar 11.400 orang dok. Jadi sepertinya memang banyak orang-orang yang tertarik dengan topik OCD ini dok. Ya saya juga tertarik ya. Nah ini kan dengan Instagram aja atau dengan materi yang lain? Materinya? Modelnya apa aja selain Instagram? Izin menjawab dok untuk saat ini. Menggunakan Instagram sebagai platformnya dok. Ya ini juga udah cukup banyak ya. Cuman yang saya pesankan nanti di sini. Kan katanya banyak menganggap ini masalahnya enteng ya terhadap orang-orang ya. Mungkin ini bukan enteng. Dia tuh belum mengerti ya bakat. Dan dia tuh mungkin ini bagian dari kecemasan kalau nggak salah ya. Ini dia tuh udah terkan makanya karena ketidaktahuan mungkin. Coba digali lagi ya. Jadi kalau ketidaktahuan nanti cara penyampaiannya, introduction-nya bakal berbeda dengan menganggap enteng. Ya gimana caranya? Kalau ada dua hal itu berbeda di masyarakat. Saya tidak tahu tapi ini ah ini mah tahu tapi ngap enteng. Kan beda nanti pendekatannya ya. Gimana coba? Ya silahkan kita ngapi dulu adik-adik. Ini bagus sekali feedback-nya dari Prodida, Mangga. Baik, terima kasih dok atas feedback-nya. Saya izin menjawab ya dok. Sebenarnya OCD sendiri ini ada dua tipe dok. Ada yang OCD, di mana yang OCD ini menyebabkan distress atau gangguan kepada penyidapnya. Yang satu lagi ada yang namanya OCPD. Di mana OCPD ini merupakan bentuk dari personality. Di mana pada yang OCPD ini atau di mana OCD dalam bentuk personality disorder, itu penderitanya mereka merasa sifat-sifat OCD. Seperti yang sudah dijelaskan tadi kayak hoarding dan lain-lain. Itu merupakan bagian dari kepribadian mereka dok. Jadi mereka tidak sadar kalau mereka mengidap OCD. Dan mereka merasa tidak masalah mereka mengidap OCD. Karena OCD mereka itu tidak menyebabkan distress atau gangguan dalam proses kehidupan sehari mereka. Sebenarnya kita sadarakan ini, tapi kita lebih meng-highlight OCD-nya. Karena banyak orang istilahnya kurang akrab dengan istilah OCD itu sendiri. Gimana kita mengenalin OCPD dan mengenalin ada dua konsep berbeda ini. Kalau dari awal banyak orang yang belum paham atau belum akrab dengan istilah OCD itu dok. Makanya mungkin kembali lagi kan ya dok. Karena itu stigma. Dan untuk mengubah suatu stigma, itu dibutuhkan suatu generasi. Bukan merupakan suatu proses yang mudah. Jadi mungkin kami mengambil step yang paling mudah dulu. Dimana kami berusaha memperkenalkan OCD itu sendiri. Dan mungkin nanti ke depannya, kalau misalnya dilanjutkan, kita pasti akan membuat intervensi-intervensi lain. Yang tentunya, mungkin benarnya seperti dok tersampaikan. Mungkin lebih dibedakan, kalau misalnya mereka sudah tahu ada OCD, tapi mereka menganggap gampang. Itu mungkin kita intervensinya lebih kayak di materinya. Kita lebih meng-highlight kayak apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya timbul gejala-gejala ini. Kalau misalnya, yang satu lagi, sekarang kita lebih ke proses pengenalan OCD itu sendiri dok. Untuk saat ini. Mungkin seperti itu dok jawaban dari saya. Bagus ya. Terima kasih Bu Helmi. Cukup menarik ini. Ya, menarik sekali ya Prof. Betul sekali ini. Karena memang di masyarakat juga pastinya banyak juga yang belum tadi mengenal apa itu OCD ya, kecemasan. Dan tadi mungkin salah menyikapi juga terkait dengan keluhan-keluhannya. Sehingga deteksi dini ini sangat penting sekali. Terima kasih adik-adik ya. Sudah punya gagasan yang luar biasa. Kita lanjut feedback-nya dari Prof Budi, Mangga Prof. untuk disampaikan pada serta didik kita. Silakan Prof. Terima kasih, Dr. Helmi. Ya, sudah baik. Semuanya juga baik ya ide-ide itu ya. Hanya saja, coba saya di yang grup ketiga ini ingin memberikan suatu pandangan yang lain. Ide gagasan ya, itu kan tadi kan hampir semua ingin meningkatkan knowledge-nya. Pengetahuan, OCD, depresi, dan lain sebagainya dengan menggunakan media sosial. Seperti itu ya, betul ya? Jadi, meningkatkan kemampuan semuanya seperti itu. Nah, sekarang saya kemulakan ide yang lain ya. Sebetulnya, saya dari tahun kemarin agak menurun. Pembimbingan saya juga agak menurun. Contohnya adalah misalnya OCD. Bagaimana bandingkan ya, satu, ingin meningkatkan pengetahuan. Yang kedua, dengan cara misalnya saya ingin membuat pasien-pasien OCD di tempat nanti saya bekerja dengan menggunakan, membuat pemahang sawah dari bambu misalnya. Sehingga menjadi tempat permainan. Nanti kan pematang sawahnya terbuat dari bambu. Kemudian dia nanti berjalan di atas bambu itu sambil main-main di sawah yang di daerah misalnya Puskesmas yang agak luas. Kemudian dia happy, dia gembira. Di sekitarnya tentu saja akan berdatangan tukang-tukang makanan dan lain sebagainya. Kemudian bermanfaat untuk masyarakat di sana juga. bermanfaat untuk pasien OCD juga. Dia tidak cemas, tetapi dia happy. Nah kira-kira, bagaimana menurut grup OCD ini? Kalau misalnya ide yang satu, meningkatkan pengetahuan, ide yang satu lagi, out of the box. Bagaimana? Jadi maksudnya itu begini. Saya menjadi dokter di Puskesmas. Sudah kerjasama saja sama Pak Haji di sana. Pak Haji, saya kerjasama ya. Pak Haji kan tanah ini luas nih, tanah sawahnya. Saya ingin membuat pematang sawah, tapi dari bambu saja, bambu yang besar. Biar nanti ada jalan, pasien OCD, tidak cemas, happy, main-main di sana. Panjangnya kurang lebih 500 meter. Paling juga ada yang kecebur ke parit. Tapi happy dia. Kira-kira bagaimana? Pasien OCD di terapi langsung. Sebetulnya luas ya, bukan hanya OCD saja. Anak yang hiperaktif juga. Tentanya Prof Didat. Anak yang hiperaktif. Jadi dia berjalan di keseimbangan. Di bambu itu. Di bambu, di sawah itu belajar keseimbangan. Kemudian anak-anak kecil juga bermain di sana. Masyarakat di sana ada benefit, keuntungan. Bisa berjualan di sana. Seperti itu bagaimana pendapatnya? Silahkan. Baik, Prof. Terima kasih. Silahkan adik-adik ini. Luar biasa nih ya. Ada pandangan yang berbeda. Tadi tidak hanya masalah knowledge saja yang dipikirkan. Bagaimana kira-kira implementasinya secara praktiknya untuk tadi mengarah kepada terapinya. Mungkin dipikirkan kembali gitu ya. Tidak hanya knowledge gitu. Silahkan ditanggapi dulu adik-adik. Baik, Prof. Budi. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi memang untuk saat ini kita memang berfokus untuk supaya orang-orang ini sadar akan kondisinya ataupun supaya tidak mendiagnosa dirinya sendiri gitu, Prof. Nah, mungkin untuk kalau misalnya ide yang out of the box tadi mungkin kita bisa apa ya, memberikan suatu kayak permainan gitu ya Prof yang saya tangkap gitu yang mungkin bisa berkaitan dengan terapi untuk OCD itu sendiri. Jadi kan untuk terapi dari OCD itu kan ada yang cognitive behavioral therapy terus yang termasuknya itu kan ada yang ERP itu ya. yang exposure and response prevention itu mungkin bisa digabungkan ya, Prof. itu permainan dan juga untuk terapi dari OCD itu sendiri. Makasih tanggapannya, Prof. Ya, maksudnya ide gagasan itu kalau pemikiran saya ya seperti itu. Contohnya misalnya grup yang sebelumnya itu dia membuat pasien-pasien yang gangguan ortopedi ya, yang flat food dengan sabut kelapa. Terus ada lagi ide gagasan yang terapi dengan terapi jus. Nah, seperti itu. Jadi, kalau saya sih berpikir saya sangat menghindari ide-ide yang hampir semuanya itu meningkatkan kualitas knowledge. jadi memberikan peningkatan pengetahuan mengenai apa misalnya. Pada Bumil tadi hepatitis ditingkatkan melalui media sosial, melalui media sosial, melalui HP maksudnya seperti itu. Nah, tadi kan saya belikan gambaran pada OCD ini bagaimana kita harus berpikir. Pada terapinya boleh kan? Boleh pada terapinya. Pada sisi mana sebagai seorang dokter nanti di fase 1, di puskesmas, memberikan suatu ide yang dia mempunyai benefit baik terhadap dan penderitanya. Ya, mungkin itu saja masukan dari saya, Dr. Helmi. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Prof. Ini ada nih, mohon dipikirkan juga ya, ke depan ini supaya tadi memang betul ya, keberlanjutannya akan lebih terasa nih, kalau misalnya tadi bisa langsung diimplementasikan, tidak hanya pengetahuan, tapi ada sesuatu hal, tadi inovasi ya, untuk bisa masuk ke dalam sisi terapi, bahkan yang sederhana mungkin yang bisa kalian pikirkan, dan kemampu laksanaannya juga bisa dilakukan. Nah, itu sebenarnya baik sekali untuk bisa memunculkan ide yang bisa langsung terasa oleh masyarakat dan keberlanjutannya juga bisa dilakukan. Itu baik sekali masukan dari Prof. Budi Nuhun Prof. Silakan, Dr. Hermin, untuk menyampaikan feedbacknya nih, dok, Mangga. Terima kasih, Dr. Helmi. Ya, bagus sekali itu usulan dari Prof. Budi ya. Jadi lebih praktikal ya. Kalau saya boleh lihat kontennya? ada apa aja sih isinya itu? Ya, silakan mungkin bisa di-sert lagi. Sama grup 17, sampaikan data sosialisasikan itu. Ya, silakan kontennya apa saja untuk bisa disampaikan kembali seperti dengan tadi ya, yang sudah disampaikan, mungkin konten yang inti-intinya itu apa saja yang kalian perkenalkan di situ. Silakan. Ada? Maaf, dok, selanjutnya izin konfirmasi. Ini dokter meminta videonya. Kamu pasti punya outline-nya ya? Misalnya, apa aja sih isinya itu? Isi penting. Isi pentingnya ya, dok. Soalnya gini ya, apa namanya, kalau masalah edukasi, sosialisasi untuk masyarakat luas, apalagi itu, apakah sudah cross-check dengan narasumber misalnya, atau dengan literatur, saya bukan tidak percaya bahwa kamu menyampaikan sesuatu yang benar, tapi maksudnya seperti di yang sebelumnya, kalau tidak salah itu, ada yang memberikan, ada, apa, dosen, kan banyak ya, dosen di FPA 4 kita ini, punya kapasitas dan kapabilitas yang sangat beragam dan sangat mumpuni gitu ya, untuk semua bidang. Jadi, ada baiknya, kalau misalnya kontennya itu bisa dikonsultasikan, atau diklarifikasi, dikonfirmasi, sebelum misalnya dihedarkan, karena ini kan berarti menyangkut masyarakat luas, gitu, ya, itu harus hati-hati saja, jadi kalau misalnya memang sudah melewati proses tersebut, itu sangat baik, gitu, jadi, karena tadi sampai ada yang, apa ya, nontonnya kan sudah banyak tuh, cakupannya ya, ini sudah sangat luar biasa, 11 ribu yang nonton, itu berarti kan sudah meluas, gitu, soalnya kalau misalnya kita lihat juga di YouTube itu banyak ya, segala macam informasi, kalau misalnya kalian juga pernah belajar dari YouTube untuk beberapa basic science, misalnya, itu harus hati-hati ya, karena ada, seolah-olah kayaknya benar, pada akhirnya itu ada satu yang sedikit, yang agak menyimpang, gitu, yang bisa misleading, nah itu aja sih yang saya, apa, masukkan dari saya, ya Dr. Hermi, mengenai sebaiknya untuk konten-konten itu memang diada proses klarifikasi atau konfirmasi supaya yang disampaikan itu betul-betul memang sesuai dengan isinya itu sudah sesuai, gitu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dr. Hermi, betul sekali ya, mungkin ada deh, apakah ada diskusi, barangkali mungkin sebelum, apa namanya, konten itu dimuat, begitu ya, dengan narasumber, dengan minimal para pembimbingnya, mungkin seperti itu ya, dan ada narasumber juga yang, barangkali dari setiap, apa, materi-materi ya, yang sudah kalian dapatkan juga kan, sejauh ini, itu pasti ada ya, nah mungkin itu bisa dikonfirmasi, tadi seperti sarannya Dr. Hermi, ya, supaya terverifikasi dulu, gitu ya, ada validasinya lah, mungkin di sini gitu ya, sebelum nanti konten itu bisa dikeluarkan ke masyarakat, kan seperti itu ya, supaya informasi yang tersampaikan, tadi betul-betul valid lah, infonya begitu ya, walaupun bukan berarti kami tidak meyakini ya, apa yang sudah kalian tadi dapatkan, secara pengetahuan, begitu ya, tapi paling tidak, itu proses itu sudah dilakukan lah, mungkin ya, sarannya demikian, begitu ya Dr. Hermi, ya, itu ini untuk semua, barangkali begitu ya, harapannya supaya, tadi bisa lebih, lebih apa, tajam tadi ya, lebih tajam, ya lebih selaras, gitu ya, apa yang ingin kalian sampaikan tadi ke masyarakat, dan insya Allah nyampe nanti ya, tujuan yang ingin kalian capai tadi, begitu, ya, baiklah, Alhamdulillah nih, udah grup, tiga grup, luar biasa tanggapan dari, apa, respon tanggapan ya, maupun dari para penulis, maupun dari adik-adik sekalian, ini juga luar biasa ya, dan adik-adik sangat dibutuhkan juga nih, kekompakan dari semua kelompok, anggota kelompoknya ya, nggak hanya satu, dua orang yang bicara, silakan gitu ya, ketika ada kesempatan, apa namanya, mencoba untuk disampaikan gitu ya, di situ kerjasama timnya kan semakin terlihat, begitu ya, baiklah, kita lanjut dulu ya, ke grup sembilan GIS ini, ya, tadi grup sembilan NPSS sudah, sekarang yang keempat, grup sembilan GIS sudah hadir, bisa direspon, ya, Alhamdulillah, terima kasih, Christine, ya, baiklah, kita akan mulai, untuk kaparan dari grup sembilan GIS, di sini ada topiknya tentang, nutrition ya, nutrition ya, nah, ini, silakan mungkin, bisa dijelaskan ya, maksimal nih 10 menit, silakan, Mangga. Baik, terima kasih atas kesempatannya dokter, sebelumnya selamat pagi, profesor, dokter, orang tua, dan juga teman-teman sejawat, kami dari tutor sembilan, akan mempersentasikan grup proyek, yang telah kami laksanakan, pada blog sistem gastrointestinal kali ini, untuk penjelasan berikutnya, akan saya tampilkan melalui video, selamat menyaksikan. Kegasan kami pada blog ini, berjudul Nutritious, yaitu kepanjangan dari Nutrition Conscious, yang dibuat oleh 10 orang anggota tutor kami, yaitu, Nutritious di atas belakangi oleh kondisi Indonesia, yang saat ini, sedang mengalami beban genonutrisi, yaitu, kondisi di mana tingginya, angka kekurangan gizi, dan angka kelebihan gizi, selain itu, meningkatnya pola makan yang tidak sehat, yaitu, konsumsi makanan instan, yang kepadatan nutrisinya rendah, juga menjadi kekhawatiran kami. Untuk itu, Nutritious merupakan upaya dari tutorial 9, untuk memulai perbaikan gizi, dengan memperhatikan nutrisi dan label gizi, pada makanan yang dikonsumsi. Dengan memperhatikan label gizi, kita dapat mengetahui kandungan nutrisi, pada makanan yang kita konsumsi, serta kontribusinya terhadap kebutuhan gizi harian. Bahasan yang kami buat, adalah sebuah edukasi, mengenai pentingnya mengetahui gizi dan nutrisi, pada lapin makanan. Yang pertama, kami membuat info grafis, dan melakukan penyebaran melalui Instagram, tiap anggota tersebut, mengenai label gizi makanan. Selain itu, kami juga melakukan penyebaran video edukasi, mengenai pentingnya mengetahui label gizi makanan, serta cara membaca label gizi makanan tersebut. Berikut adalah cuplikan, dari video reels edukasi yang kami buat. Berdasarkan data pada tahun 2021, Indonesia masih termasuk salah satu negara, yang mengalami beban ganda malnutrisi. Hal ini ditandai dengan tingginya angka kekurangan gizi, dan juga kelebihan gizi. Polo makan tidak sehat, yang terus meningkat, seperti konsumsi makanan instan, dan juga manis, yang tinggi kalori, namun rendah nutrisi, juga berperan dalam hal ini. Nah, perbaikan nutrisi dapat kita mulai, dengan beberapa hal. Salah satunya adalah dengan memperhatikan nutrisi pada makanan yang kita konsumsi, yaitu dengan memperhatikan label gizi makanan. Apa sih pentingnya mengetahui label gizi makanan? Nah, label gizi makanan dapat membantu kita untuk mengetahui kandungan nutrisi dari makanan yang kita konsumsi, dan kontribusinya terhadap kebutuhan gizi harian, atau yang sering disiput dengan angka kecukupan gizi atau AKG. Angka kecukupan gizi atau AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang kita harus penuhi setiap harinya untuk dapat hidup sehat. Di label ini, kita bisa melihat angka kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air yang dianjurkan untuk setiap orang per hari. Jadi, kita bisa melihat kebutuhan makronutrien untuk remaja dan dewasa pada usia 16-49 tahun. Contohnya, Untuk karbohidrat, laki-laki membutuhkan 400-430 gram, dan untuk perempuan 300-360 gram. Kalau di label ini, kita bisa melihat angka kecukupan vitamin yang dianjurkan untuk setiap orang per hari. Misalnya kita bisa lihat, vitamin A untuk laki-laki membutuhkan 650-700 RE, dan untuk perempuan 600 RE. Secara umum, kisaran distribusi energi makro yang disarankan untuk penduduk Indonesia adalah 40-60% energi dari karbohidrat, 25-55% dari lemak, dan 5-15% dari protein. Sekarang kita akan mencoba untuk membaca label gizi salah satunya, yaitu pertama kita coba lihat dari atas. Minuman di samping memiliki takaran saji 1 sajian perkemasan, di mana artinya setelah seseorang menghabiskan seluruh isi dari minumannya, dia akan mendapatkan 110 kilokalori. Lain halnya, jika takaran saji yang dituliskan lebih dari 1. Misalnya, minuman 225 mili ini memiliki 2 sajian perkemasan, maka energi total yang akan didapat harus dikalikan dengan 2 terlebih dahulu, yaitu 220 kilokalori setelah menghabiskan seluruh isi dari kemasan minuman tersebut. Lalu, kita melihat kandungan nutrisi di minuman ini, di mana paling banyak ditemukan gula dengan 16 gram yang berkontribusi terhadap 16 gram dari karbohidrat total. 16 gram gula merupakan angka yang cukup besar mengingat batasan added sugar yang dianjurkan American Heart Association adalah 24 gram atau 100 kalori perharinya. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan persentase kebutuhan dari masing-masing nutrisi di kemasan tersebut. Seperti yang kita bisa lihat, kandungan protein mencapai 10% dari angka kebutuhan gizi harian dan vitamin mencapai hingga 35% dari kebutuhan gizi harian kita. Meskipun kadang persentase yang terkerat tidak terlalu besar, namun kita juga harus memperhatikan bahwa nutrisi tersebut akan didapatkan dari makanan-makanan lain yang kita konsumsi sepanjang hari. Kebutuhan kalori basal adalah kalori yang dibutuhkan tubuh kita untuk melakukan aktivitas dasar seperti benafas. Dan untuk mencari itu, kita pertama harus cari barat badan ideal kita, yaitu 90% dikali tinggi badan kita setelah dikurangi 100. Nah, habis itu, rumusnya untuk laki-laki, 30 kilokalori dikali barat badan ideal, dan untuk perempuan, 25 kilokalori dikali barat badan ideal. Setelah mendapatkan kebutuhan kalori, kita bisa menggunakan itu untuk mencari Active Metabolic Rate, yaitu jumlah kalori yang harus dikonsumsi setiap harinya untuk mempertahankan berat badan. Ya, rumusnya untuk orang yang tidak olahraga atau sedikit, itu kebutuhan kalori x 1,2. Untuk orang yang olahraga 1-3 hari seminggu, rumusnya adalah kebutuhan kalori x 1,375. Gaya hidup modern yang mengedepankan kepraktisan dan kecepatan menyebabkan perubahan pola makan masyarakat Indonesia yang dulunya sehat, menjadi miskin serat, dan juga menutrisi lainnya. Ditambah lagi, dengan semakin banyaknya snek tinggi gula, serta makanan cepat saji yang murah, mudah didapat dan juga sulit untuk ditinggalkan. Memperbaiki pola makanan dapat kita mulai dengan memperhatikan nilai gizi pada kemasan makanan yang kita beli dan konsumsi. Praktisnya, makanan tinggi gula dan juga lemak jenuh atau trans harus kita jauhi, sedangkan makanan tinggi protein, vitamin, dan mineral lain harus kita cari. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa hanya orang yang ingin menurunkan berat badan itu yang perlu memperhatikan asupan gula dan kalorinya. Hal ini tentu tidak benar, karena maupun orang kurus, sedang, berisi, maupun berotot, tidak ada yang bebas dari risiko penyakit akibat gaya hidup tidak sehat. Seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan penyakit-nyakit lainnya. Oleh karena itu, mari kita mulai perhatikan label gini makanan kita sekarang. Sasaran dari gagasan yang telah dibuat adalah masyarakat berusia 15-64 tahun yang termasuk dalam kategori usia produktif. Hal ini dikarenakan di usia tersebut membutuhkan nutrisi yang baik untuk memiliki produktivitas yang baik. Selain itu, sebagai orang tua, mereka juga wajib mengetahui nutrisi yang baik untuk berkembangan anak. Setelah melaksanakan kampanye online tersebut, kami memperoleh hasil sebagai berikut. Video Reels Instagram diunggah pada akun anggota tutor 9 yang termasuk kelompok masyarakat umum dengan usia 19-65 tahun. Video Reels mendapatkan total viewers sebanyak 2032 dengan 221 likes. Dari hasil ini, dapat dinyatakan bahwa edukasi yang dilaksanakan berhasil mencapai target audiens. Laya hidup medir dan yang mengutamakan kepraktisan dan kecepatan menyebabkan berubahnya pola makan tradisi Indonesia yang dulunya sehat, menjadi miskin serat dan nutrisi lain. Ditambah lagi dengan semakin banyaknya snek tinggi gula dan makanan cepat saji yang mudah, murah didapat, dan sulit untuk ditinggalkan. Memperbaiki pola makan dapat dimulai dengan memperhatikan nilai gizi pada masa makan yang dibeli. Praktisnya, makanan tinggi gula dan lemak jenuh atau lemak trans harus dijauhi. Sedangkan, makanan tinggi protein, vitamin, dan mineral lain harus dicari. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa hanya orang yang ingin menurunkan berat badan yang perlu memperhatikan asupan gula dan kalorinya. Hal ini tentu tidak benar karena baik orang kurus, sedang, berisi, maupun berkotot, tidak ada yang bebas dari risiko penyakit akibat kayak hidupnya tidak sehat. Seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan penyakit-penyakit lain. Oleh karena itu, ayo mulai perhatikan mebel gizi makanan Anda dari sekarang. Baik, mungkin sekian persentase dari kami, dok. Mohon untuk diberikan evaluasi dan juga persentanya. Terima kasih, dokter. Sama-sama, baik. Terima kasih untuk grup Sembilan Gis. Ini menarik sekali ajakan bagi masyarakat untuk lebih memahami terkait dengan label gizi makanan. Yang seringkali kita beli makanan, beli-beli saja. Di supermarket, ambil-ambil, tahu-tahu, sudah penuh keranjangnya. Tanpa memahami juga ini label nutrisinya seperti apa. Bagus sekali, menarik sekali. Baik, kita coba dengarkan feedback dari Prof Dida dulu barangkali, Prof. Mangga, silakan titiknya. Terima kasih, Helny. Selamat ya buat ini. Sudah sekarang sambil ini ke arah makanan yang sehari-hari kita kerjakan. Betul. Ada sedikit teralat. Sekarang itu bukan double burden, bukan berban ganda, tapi triple burden. Gizi kurang, gizi lebih, dan stunting. Ada tiga ya, harus dimasukin yang sekarang lagi populer itu ya. Nah, memang label-label dalam ini banyak yang kurang memperhatikan, termasuk ibu-ibu yang belanja, masuk-masuk ke keranjang saja. Apa yang dibelinya nggak tahu mungkin ya. Nah, ini saya juga dulu sudah menyalankan bagaimana supaya label itu tertarik. Orang kan tidak membaca itu, jangan itu beli teh kotak atau teh botol saja, jarang dilihat kalorinya berapa. Ini apalagi dalam kemasan yang kecil-kecil. Saya sudah sarankan bagaimana seperti merokok, membahayakan, dapat membunuh. Nah, itu kan sangat keras aturannya ya. Contoh. Nah, saya ingin tahu bagaimana supaya setiap pembeli itu ingin melihat itu dulu. Gimana? Ya, silakan adik-adik untuk ditanggapi. Gimana nih, kira-kira terpikir seperti apa nih, supaya tadi orang bisa lebih eye-catching kali ya, Prof, ya melihat label makanan itu. Jadi, apalagi kalau sekarang kan memang kecil-kecil sekali, aduh, nggak menarik gitu ya untuk dibaca. Sudah-sudah nggak paham ya, sudah-sudah tidak paham gitu kan. Sudah menarik juga gitu ya. Kira-kira ada ide seperti apa nih, adik-adik yang terpikir dengan situasi seperti itu. Maka, ditanggapi. Baik, sebenarnya terima kasih Profesor atas evaluasinya. Mungkin saya izin menjawab mengenai pertanyaan bagaimana sih membuat menarik gitu ya. Jadi, atensi dari pembeli itu dia ke label gizi. Nah, kami sudah sempat memikirkan ya dok ya. Mungkin ini kan masih bagian edukasi. Nah, kita memikirkan juga gitu. Kedepannya, aksi gitu. Aksi yang lebih eye-catching gitu lah ya. Jadi, nggak sekedar edukasi, tapi aksi yang langsung kena gitu ya ke masyarakat gitu ya. Karena kalau edukasi, nggak semuanya bisa. Nah, kita memikirkan dok, kita bisa membuat ada banner tuh. Jadi, di banner itu ada dipasang langsung di dekat aisle. Aisle itu apa ya? Lorong. Lorong makanan-makanan kemasan. Jadi, para pembeli juga langsung melihat. Oh, ternyata kita harus melihat nih label gizi makanan dan lain sebagainya. Nah, selain itu, kita juga sempat berpikiran kalau bagaimana kalau kita membuat public service announcement gitu ya dok ya. Jadi, membuat video, kita tampilkan gitu lewat TV ataupun YouTube mengenai pentingnya dan cara simpel membaca label gizi makanan. Mungkin sejauh ini itu dok yang kami, ya prof yang kami pikirkan. Ya, jadi, setelah itu kan sekarang halal-tindah halal yang lagi rame ya. Halal-tindah halal itu jelas jadi atas, paling atas tuh. Ya, dan berwarna. Apalagi sekarang labelnya diganti, nggak tercukup menarik atau ada masalah apa. Nah, ini saya juga tertarik label itu misalnya kalau untuk melihat label itu warnanya kuning. Khusus, oh, ini untuk ini AKG-nya warna kuning. Jadi, nggak perlu kan. Sekarang tiap-tiap makanan beda ya. Ada yang kuning, hijau, ada tulisan yang hijau. Beda-beda kan ya. Seperti BNI, kita kebanyakan hijau-orange ya. Kalau usahnya, nah gitu. Jadi, kalau lihat label di warna ini lebih menarik. Itu memang pada dasarnya label itu tidak akan keliru ya. Sebab itu kan udah izin dari BIPOM itu yang dimasukin di sana. Cuma kita membaca atau nggak ya. Dan itu sesuai dengan keperluan makanan kita ya. Jadi, saya harapkan ini memang yang tertarik buat saya itu adalah bagaimana nanti ke depannya supaya pembeli yang pertama dilihat itu bukan mereknya, tapi labelnya. Jadi, itu aja mungkin Bu Helny yang menarik buat saya. Ya, makasih. Ya, betul, Prof. Sama, Prof. Betul sekali. Jadi, tadi dirinya juga cukup baik ya. Apalagi ada saran-saran juga dari Prof Dida tadi. Warna ya, Prof. Memang itu juga kalau misalnya tadi bisa dikelompokkan gitu ya. Warna-warna dan mungkin disosialisasikan nanti ya, tadi via media dan sebagainya. Itu akan lebih aware lagi ya buat masyarakat gitu ya. Nah, saya kira mungkin tadi terinspirasi juga dari sosialisasi logo halal-haram ya, Prof. Ya, Prof. Ya, logo halal gitu ya. Ya, memang sekarang lagi ngetrend dan memang kan masyarakat jadi lebih tahu gitu ya. Bahkan jadi topik perbincangan gitu ketika label itu mau digantikan seperti itu ya. Nah, mungkin nanti bisa menghasilkan suatu rekomendasi demikian ade-ade ya dengan surveinya. Nanti dilanjutkan mungkin ya seperti itu ya. Buat suatu inovasi kemudian disurvei ya. Dan kalau responnya bagus dari masyarakatnya akan jadi suatu rekomendasi yang baik sekali ini untuk perkembangan apa namanya tadi teknologi dan ilmu pengetahuan ini gitu ya ade-ade ya. Selamat ya. Sukses terus nih. Bagus sekali. Ya, mau nggak Dr. Hermin mungkin sekarang silakan dok bergantian nih biar coba yang kedua Dr. Hermin. Untuk memberikan sarannya, silakan dok. Ya, terima kasih Dr. Hermin. Ya, idinya cukup baik ya karena untuk meningkatkan awareness untuk mengecek makanan ya. Hanya saya tadi ada beberapa hal dari presentasinya itu. Coba ditolong dicek ulang ya. Tadi di videonya itu ada menyatakan minimal kalau laki-laki 400 gram karbohidrat. Apa betul ya itu banyak sekali loh. Kan bukan yang dihitung karbohidrat itu kan kandungannya ya. Bukan nasinya gitu. Bukan nasinya ditimbang 500 gram. Terus di dalamnya kan tidak sebanyak itu karbohidrat di dalamnya gitu ya. Jadi tadi disebutkan karbohidrat 400-500 gram. Oh, itu banyak sekali loh. Banyak gitu banyak. Jadi itu hati-hati untuk hitungan-hitungan seperti itu. Sekarang di internet itu banyak sekali aplikasi yang bisa mengecek makanan apa saja. Kita masukkan namanya apa. Dan itu ada kandungannya langsung. Bisa dicek ya. Jadi tolong cross-check untuk kontennya. Karena itu agak, kalau tidak saya salah dengar ya. Mudah-mudahan salah dengar gitu. Itu terlalu besar. Dan itu berarti untuk kebutuhan kalori 2.500 lebih berarti. Kebutuhan kalori 2.000 aja itu udah sangat besar sekali loh. Jadi hati-hati karena kita kan lagi mengkampanyikan untuk melihat komposisi gizi. Jadi juga informasinya harus tepat. Kemudian juga, itu tadi di presentasinya, di akhir mengapa mengulang kata-kata yang di video ya. Jadi persis sama seperti yang diulang. Jadi kalau menurut saya itu agak kurang enak ya. Karena itu isinya sama persis. Tinggal dicari aja kata-kata yang lain. Jadi ini kan banyak gitu. Jangan persis mutip begitu. Jadinya jadi tampaknya jadi kayak kurang kreatif ya. Jadi nah itu sayang sebenarnya ya. Apa aja kan bisa itu sebenarnya kalau berkata-kata mungkin salah gitu. Wah Pak aja isinya kan bisa. Jangan persis sama itu. Satu fase itu dengan yang closing di akhir itu sama persis. Ya terima kasih Dr. Helmi. Ya baik. Terima kasih Dr. Hermin. Ada yang mau ditanggapi dulu? Ada yang mungkin dari Dr. Hermin tadi? Terkait dengan apa namanya nilai tadi ya? Karbohidrat dan kalori nih gitu ya. Apakah sudah tepat ya? Silahkan mungkin mau ditanggapi dulu. Iya Puntin dok. Aku mau izin nanggapin tadi. Sebenarnya yang 400 gram itu tadi kan seharusnya di video-nya itu emang karbohidrat dok. Kayaknya yang sebetulnya emang di video-nya itu disebutkan karbohidrat untuk laki-laki yang 400 sampai 430 gram untuk makronutrien per hari. Kalau yang protein dinyatakan 65 sampai 75 gram. Kalori berapa banyak itu? 400-500 gram karbohidrat? Banyak sekali. Ini dilihat di tabel ini dok. Angka kecukupan energi gitu dok. Yang dapat dari Kemenkes. Nah itu kan angka kecukupan energi itu. Itu biasanya suka ada keterangan kecil di situ. Itu adalah untuk berapa kalori kalau kamu buka kemasan salah satu makanan. Itu ada AKG itu berdasarkan angka kebutuhan kalori berapa pada dewasa. Biasanya ada tulisan seperti itu. Nah itu berapa di situ? Maksud kamu di AKG yang dimananya? Kalau di kemasan makanan emang nggak ada yang 4.500 gram? Oh dok itu memang tidak ada di kemasan adanya. Di tabelnya cuman nyatakan beberapa gram untuk misalnya dewasa yang umurnya 30 sampai 19 tahun itu. Spesifik gram energinya dari protein itu berapa. Terus ada juga yang untuk anak-anak remaja dari umur 16-18 tahun. Kalorinya ya berarti bukan jenis makronutriannya berapa banyak berarti kan? Untuk kalorinya. Itu dalam bentuk gram topi dok itu untuk sehari untuk energinya gitu. Sumbernya dari Kemenkes? Ada bukunya? Ada di tabel dok yang apa? Di videonya itu. Ya itu sumbernya dari buku Kemenkes gitu. Ada sumbernya? Iya dok. Ya mungkin nanti dicek lagi ya. Karena itu angka-angka itu dicek ulang deh. Dan untuk berapa kebutuhan berapa kalori gitu. Itu harus segitu tuh. Karena misalnya dari usia sekian berat badannya 40 dengan berat badan 75 jelas beda. Ya gitu. Oke terima kasih. Terima kasih juga dok. Ya adik-adik mungkin nanti penting juga ya untuk mencantumkan sumbernya gitu ya. Supaya masyarakat juga ketika mendapatkan sosialisasi ini gitu ya. Ada sumber-sumber yang terpercaya gitu ya. Yang mereka juga nanti bisa akses juga gitu ya. Seperti tadi dari Kemenkes ya. Itu kan sebetulnya bisa diakses juga ya gitu. Nah ini apa namanya sebaiknya dicantumkan secara jelas. Dan penting juga tadi untuk konfirmasi ya pada narasumber ahli giji. Mungkin sebelum tadi konten itu bisa disebarkan ke masyarakat ya. Pagi tadi kan akan menjadi apa istilahnya ya. Mendapatkan viewer yang tadi sampai ribuan ya. Luar biasa begitu. Ini artinya kan menarik ya gitu. Untuk diakses. Nah ini penting sekali tadi untuk memperhatikan konten dengan baik dan tepat. Begitu ya adik-adik ya. Oke tetap semangat ya adik ya. Mana senyum terbaiknya ini. Silahkan dipasang. Supaya tambah semangat ya. Kita dengarkan lagi dari Prof Udi. Prof Udi, Mangga untuk menyampaikan feedback-nya. Silahkan Prof. Ya Prof Udi, Mangga. Terima kasih Dr. Elni. Kembali saya bertanya ya. Ini idenya sangat bagus ya. Sejujurnya sangat bagus. Kemudian meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan menggunakan Instagram gitu ya. Jadi melalui sosial media. Nah yang pertanyaan saya adalah. Kalau misalnya nanti menjadi tetap ya di FASK1 menjadi dokter, dokter puskesmas atau dokter klinik gitu ya. Itu kan punya tanggung jawab untuk masyarakat. Kira-kira idenya di samping yang apa yang tadi kan yang grup sebelumnya. Online apa yang offline gitu. Oke. Ya silahkan adik-adik coba apa yang terpikirkan nih idenya. Kalau untuk ini ya. Masalah. Ya inovatif, kreatif. Betul-betul sekali Prof. Kalau secara offline kira-kira nih apa yang bisa lebih diimplementasikan gitu barangkali adik-adik. Silahkan mungkin terpikir sesuatu. Angga. Baik Prof, terima kasih atas pertanyaannya. Aku izin menjawab, mewakili teman-teman. Kalau kemarin kita sempat diskusi itu, kita pengen bikin kelas gitu dok. Jadi mungkin selama sekitar satu bulan gitu ya. Kelas minggu pertama belajar dulu tentang labir nutrisi dan nutrisinya. Minggu kedua mencoba merencanakan kira-kira apa saja sih yang harus direncanakan sebelum kita belanja gitu. Nah untuk minggu ketiga dan minggu keempatnya tuh pengennya tuh langsung ada praktek gitu dok. Kita praktek belanjanya sekaligus nanti kita praktek bikin catering sehat gitu ya dok. Rencananya sih baru seperti itu dok. Eh Prof, baru seperti itu Prof. Mungkin baru seperti itu saja sih ini kan. Ya bagus rencananya. Hanya kan tadi ya ke arah saya berpikir hemat gitu ya, beneficien, itu kan dokter kan harus seperti itu ya. Jadi kalau misalnya pendapat saya misalnya ya, itu aja misalnya di tempat olahraga, di tempat olahraga, di sekitaran wilayah puskesmas atau wilayah kliniknya, misalnya ya mengadakan misalnya tarolah olahop, misalnya ya olahop. Jadi kalau misalnya orang yang bisa berarti kan kemungkinan bodi mas indeksnya normal kan gitu kan. Tapi kan orang penasaran juga kan ini normal atau enggak. Misalnya pemeriksa di situ dikatakan aja, yuk cek berat badan dan tinggi badan sesuai atau tidak gitu ya. Kan tadi bicara banner-banner juga ya. Nah pakai olahop. Wah ternyata yang satu jatuh terus. Berarti kan ini termasuk yang tidak normal bodi mas indeksnya. Kasih pengertian di sana gitu. Itu kan praktis banget ya. Seperti itu gitu ya. Nah jadi menggambungkan antara yang media sosial dengan yang kenyataan dan mudah itu kan diterapkan di masyarakat. Modalnya tidak terlalu banyak. Kemudian manfaatnya banyak untuk masyarakat. Seperti itu. Kira-kira gimana pendapatnya? Kalau misalnya di tempat olahraga yang orang lari-lari, ada yang pakai sepedaan, ada yang jalan kaki, ada yang lari-lari. Nah disitu ada kita gitu mencoba istilahnya edukasi offline-nya itu dengan seperti itu. Jadi gabung dua media sosial, satu lagi offline. Ada yang nanggapi silahkan saya selesai aja sampai disitu. Ya silahkan adik-adik. Ngomong-omong ada yang tahu enggak olahop itu apa? Jangan-jangan ada yang enggak tahu lagi. Oh iya jangan-jangan enggak tahu ya. Tahu loh. Tahu kan adik-adik olahop. Tahu dok yang dipinggang, yang diputer-puter itu kan? Tahu yang dipinggang, diputer-puter ya. Kamu udah nyobain, Kristen. Kira-kira. Cukup waktu kecil banget, dok. Masuk kecil banget, dok. Iya, iya, iya. Gimana nih tangkapannya? Silahkan kira-kira nih. Tadi masukannya bagus sekali. Sangat out of the box nih tadi ya. Prof. Budi bagus. Silahkan gimana adik-adik nih ya? Mungkin mau ditanggapi. Ya mungkin dari saya dulu ya dok. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau ditambahkan. Kalau dari saya setuju banget sih. Ide dari Prof. Budi menarik banget. Karena saya baru tahu. Bisa menggunakan hulahu gitu ya. Untuk menggunakan BMI. Mungkin kedepannya kita bisa gunakan nih. Buat referensi. Supaya kita bisa membuat group project yang. Seperti kata Prof. Budi juga. Menarik. Dan gabungan gitu ya dok. Berarti offline dan juga online. Biar lebih efektif juga lah. Lebih besar. Lebih erat gitu. Impactnya dengan orang-orang. Mungkin bisa kamu pikirkan kembali dok? Ya, betul ya adik-adik. Memang untuk masyarakat itu. Kita harus menciptakan sesuatu hal yang menarik. Mudah diingat gitu ya. Dan memang mereka menjadi happy gitu untuk melakukan itu. Dan dari situ justru ada maknanya gitu ya. Nah, itu kan yang harus kita coba pikirkan gitu ya. Mereka teringat sampai kapanpun gitu ya. Katakanlah takut tadi ya. Dengan idennya memakai hulahu itu. Akhirnya teringat bahwa. Eh kok jatuh mulu, jatuh mulu. Berarti ini body mask indeksnya belum bagus nih. Nah, di situ kalian memberikan masukan-masukan yang apa namanya. Dan sesuatu hal yang menarik ya. Buat masyarakat dan mereka jadi interest. Akhirnya ya harapannya kan terus berlanjut gitu ya. Untuk tadi mereka mencoba untuk memahami apa yang menjadi tujuan dari kalian. Begitu ya. Dalam proyek ini tentu saja. Nah, itu silakan ya untuk dikembangkan kembali. Tadi ide-idenya ya. Masukannya-masukannya dari para panelis sudah luar biasa. Sangat membangun sekali untuk adik-adik semua. Tinggal bagaimana kemudian membangun lagi konsep yang lebih tadi komprehensif ya. Tidak hanya memanfaatkan platform media sosial saja. Tapi menggabungkan justru tadi dengan situasi di lapangannya nanti mau gimana nih. Kan gitu ya. Nah, itu yang penting sekali justru ya. Jadi lebih praktik lagi gitu. Dan lebih ngena nanti ke masyarakat. Oke, sip ya Derik ya. Oke, kita sudah empat grup. Ini kita beri applause dulu untuk keempat grup ini ya. Silakan yang mau menyematkan emotikon tepuk tangan di Zoom ya. Luar biasa masukan-masukannya dan juga tanggapan dari adik-adik semuanya. Kita akan lanjut berikutnya. Ini masih semangat kan adik-adik? Para panelis juga masih semangat kan? Kita ada tiga lagi grup ya saat ini. Yang kelima ini ada grup 21 NBSS. Sudah hadir adik-adik dari grup 21? Alhamdulillah. Terima kasih. Nanti kita akan mendengarkan di sini menarik juga nih ya. Ada istilahnya apa namanya? Dewibu. Dewibu ya. Dealing with burnout. Nah, ini juga sesuatu hal yang luar biasa ya. Di masyarakat juga mungkin perlu bisa mengenali ya. Situasi burnout itu seperti apa. Nah, mungkin dari grup 21 ini akan menjelaskan. Silakan untuk dipaparkan terlebih dahulu ya adik-adik. Terima kasih atas kesempatannya, dokter dan profesor. Kami dari tutorial 21 akan mempresentasikan mengenai Dewibu. Tidak. 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 Kami dari tutorial 21 mempersembahkan Dewibu. Dealing with Burnout Dr. Totorkami, Dr. Lisda Amalia Di sini kami akan membahas mengenai introduction, project, dan rangkaian acara kami. Pertama, saya akan menjelaskan introduction mengenai permasalahan yang kami angkat pada project dolar kami. Di sini, bisa kita lihat ada banyaknya berita yang membahas mengenai burnout, terutama yang sedang hype di masa pandemi. Oke, berbicara mengenai burnout. Jadi, apa sih itu burnout? Burnout adalah kondisi di mana seseorang merasa lelah baik mental maupun psikis akibat stresor interpersonal terkait pekerjaan. Burnout dapat menimbulkan widala berupa kelahan ekstrim, penurunan semangat dan kinerja, serta penarikan diri dari sosok. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu risk factors terbesar dari burnout ini. Hal ini disebabkan karena pada masa pandemi ini adanya kebijakan work-home-home dan social distancing, sehingga menyebabkan seseorang akan menjadi lebih stres daripada biasanya. Burnout bisa terjadi bukan hanya kepada orang-orang luasa, tetapi bisa pada usia remaja, terlebih pada masa-masa pandemi kesadaran. Kemudian, kami mengadakan survei untuk teman-teman berusia 15-22 tahun. Kami menyediakan berbagai pertanyaan mengenai burnout dan sebanyak 90% mereka mengetahui apa itu burnout dan memberikan pendapatnya, tetapi mungkin masih kurang tepat. Dan pernah mengalami burnout atau tidak, sebanyak 93,3% mengalami burnout dan untuk tingkat keparahannya sekalanya 3-5. Kemudian, di sini mereka memberikan penyebab burnout apa saja dan cara mengatasinya bagaimana dan apakah mereka merasa membaik atau tidak, sebanyak 96,7% menjawab iya. Dan untuk apakah pernah konsultasi ke ahli pakar, sebanyak 86,7% menjawab tidak. Selanjutnya, di sini saya akan beritahu tentang proyek dari tutor kami. Baik, jadi proyek dari tutor kami itu adalah The Wibu atau Dealing with Burnout. Jadi, tema yang kami bahas ini adalah burnout yang sedang relate pada remaja sekarang ini. Baik, jadi tujuan dan manfaat dari proyek kami ini dari The Wibu atau Dealing with Burnout itu yang pertama adalah meningkatkan awareness remaja terkait dengan burnout sindrom. Lalu yang kedua itu adalah mengurangi terjadinya burnout sindrom pada remaja. Lalu yang ketiga itu adalah meningkatkan pengetahuan remaja terkait dengan perbedaan antara stres, burnout dan juga depresi. Ini untuk saran dari proyek kami ini atau dari The Wibu ini atau Dealing with Burnout itu adalah remaja meliputi pelajar SMA dan mahasiswa dengan usia 16-22 tahun. Nah, berikutnya adalah timeline proyek kami yang diawali dengan posting coming soon di Instagram The Wibu dan kami juga melakukan survei. Kemudian pada tanggal 28 Maret kami mengupload bingo dan mengajak teman-temannya lainnya juga untuk mengupload bingo. Pada tanggal 30 Maret kami mengupload podcast berisi obrolan santai terkait burnout. Setelah itu kami menyebarkan pretest di story Instagram pada akun setiap anggota tutor. Pada 1 April kami mengupload infografis berisi materi terkait burnout dan pada 2 Aprilnya kami melakukan main event yaitu live Instagram bersama dokter tutor kami Dr. Lisda Amalia. Dan terakhir, proyek kami diakhiri dengan penyebaran posttest di story Instagram setiap akun anggota tutor kami sebagai evaluasi dari proyek kami. Baik, untuk kerangkaian acaranya sendiri, aktivitas proyek kami dilaksanakan di sosial media di Instagram dengan username TheWibu21. Dalam melakukan proyek TheWibu ini, kami membagi dalam 3 kegiatan yang pertama itu ada pre-event berupa survey, bingo, podcast, infografik, pretest, dan juga tesser. Terus yang kemudian itu ada main event, itu berupa talk show yang berjudul Ngapuburit. Dan yang terakhir itu ada post-event yaitu diberikan posttest. Untuk pre-eventnya, untuk proyek yang pertama itu ada bingo, itu berupa challenge yang menyuguhkan pilihan yang relate seputar tanda dan gejala burnout yang dirasakan oleh partisipan yang kemudian di-upload di Instagram masing-masing. Nah, di sini kami memperoleh sebanyak 25 partisipan yang mengikuti challenge bingo ini. Terus yang kemudian itu ada podcast, ini sebagai bentuk promosi talk show burnout yang dilaksanakan di main event. Nah, di sini kami berhasil mencapai 425 pendengar. Selain itu ada pre-event infografis yang di-upload di Instagram TheWibu21. Berupa materi tentang burnout yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah definisi dan gejala burnout. Yang kedua adalah cara mengatasi burnout. Dan yang ketiga adalah perbedaan antara stres, depresi, dan burnout. Kemudian untuk pre-event yang ketiga ini ada pre-test di mana pre-test ini di-upload di Instagram pribadi anggota tutorial21 yang bertujuan untuk menguji pemahaman dan kemampuan awal partisipan tentang burnout. Dan ini merupakan teaser untuk main event. Halo semuanya. Kami dari tutorial 21. Jangan lupa buat nonton live kami hari Sabtu 2 April pukul 16.00. Di Instagram kami Dewibu21. See you semua dan jangan lupa nonton. Berikut adalah rangkaian main event dari acara kami yaitu berupa siaran langsung Instagram bersama narasumber yaitu Dr. Lisda Amalia. Nah sistem live kami ini kami memiliki satu moderator yang memimpin acara live kami. Nah lalu ada pun satu narasumber yang memberikan materi dan dua penanya dari anggota kami secara bergantian saat melakukan siaran langsung. Kami pun memberikan kesempatan kepada penonton siaran langsung kami untuk bertanya kepada narasumber melalui kolom komentar live Instagram kami. Nah lalu dalam live Instagram kami kami menempuh total penonton 318 penonton dalam waktu yang beruntun. Nah berikut adalah cuplikan dari live Instagram kami. Ngumpul sama barengan gitu ya komunitas karena social distancing terkait dengan pandemi ini. Dimana terus pekerjaan hanya berkutat di depan laptop, di depan handphone, di rumah saja gitu ya. Sehingga hubungan interpersonal itu tidak muncul. Dan yang terakhir adalah post-event berupa post-test yang di-upload di Instagram pribadi anggota tutorial 21. Post-test ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan sasaran dalam penguasaan materi infografik dan talkshow yang telah dilaksanakan. Nah hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan projek kami yang dilihat dari peningkatan persentase dari prites ke post-test. Nah jadi kesimpulannya burnout adalah kondisi dimana seseorang merasa fisik dan mentalnya sebagai dampak dari pekerjaan atau aktivitas rutin yang dilakukannya. Burnout tidak hanya terjadi pada kelompok pekerja usia dewasa tetapi juga dapat terjadi pada remaja atau dewasa muda usia 16 sampai 22 tahun di kalangan pelajar SMA hingga mahasiswa. Lalu penting melakukan upaya peningkatan pemahaman mengenai burnout, perbedaannya dengan stres dan depresi, serta bagaimana mencegah dan mengatasi kondisi burnout di kalangan pelajar dan mahasiswa agar tidak jatuh pada kondisi depresi atau yang lebih parah. Lalu setelah adanya edukasi manai burnout, melalui sosial media kami, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat, khususnya halangan remaja yang salah satu indikatornya dapat dilihat berdasarkan perbandingan nilai prites dengan post-test beserta. Mungkin segitu saja persenasi dari kami, kurang lebih yang mau dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih adek dari grup 21 sudah memaparkan idenya yang menarik sekali ini terkait dengan burnout. Baiklah, kita coba dengarkan terlebih dahulu dari feedback para panelis kita yang bisa membangun idenya menjadi lebih baik lagi dan lebih menarik lagi. Silakan mungkin bisa diawali oleh Dr. Hermin, Mbak Angkali, dok, untuk memberikan feedbacknya. Ya, terima kasih Dr. Helmi. Ini kelihatannya kan platformnya sama ya dengan yang grup yang sebelumnya. Kalau itu saya, gimana kalau kalian kolaborasi dalam satu akun, jadi akunnya itu dihidupkan. Jadi isinya ada yang grup 9 tadi ya, yang depresi ya. Terus ada yang OCD, ada ini. Jadi isinya disatukan, jadi lebih akan mencakup masyarakat lebih luas gitu. Dan jadi orang yang sekali masuk ke situ bisa dapat tiga hal lain gitu ya. Jadi kan itu berkesinambungan ya, dan sejenis lah itunya kan tentang mental health juga gitu, dan tentang kesehatan mental. Nah, jadi bisa disatukan tuh bisa kolaborasi dengan berbagai capaian ya. Maksudnya kan tadi kelompok 9 capaiannya begitu. Nah, itu disatukan gitu. Sayang kalau misalnya sendiri-sendiri terpecah. Jadi kalau misalnya itu kan gedulnya misalnya jangan terlalu fokus depresi, tapi misalnya tadi kan akunnya tadi kaha depresi gitu. Nah, jadi kalau cari berembuk tiga grup itu nama akun yang tepatnya apa gitu. Jadi supaya bisa mencakup semua materi itu. Itu kadang-kadang ya sayang aja kalau sendiri-sendiri kayak nggak ngobrol gitu ya. Padahal satu grup, eh satu angkatan gitu ya. Iya, betul saya. Bisa saling kolaborasi ya, satu sama lain gitu. Saling mendukung, saling support gitu kan. Dari satu grup ke grup yang lain ya. Demikian langkali Dr. Helmi. Iya, betul. Terima kasih Dr. Helmi atas masukannya. Ini mungkin nanti bisa juga jadi masukan untuk Prodi ya. Barangkali untuk kegiatan apa namanya, festival gagasan ini. Tadi apabila ada ide-ide yang ternyata dari satu angkatan itu ada yang sama gitu. Hampir sama lah gitu ya. Dan bisa saling mendukung satu sama lain. Nah, ini bisa dikolaborasikan gitu. Dan itu juga bisa membangun kalian tadi untuk belajar bagaimana berkolaborasi ya. Dan akhirnya memberikan kemanfaatan yang lebih banyak gitu untuk masyarakat. Nah, ini bisa dipikirkan untuk lebih baik begitu ya adik-adik ya. Betul nggak adik-adik nih? Ada yang menanggapi kira-kira? Setuju nggak kira-kira nih? Ya, setuju dok. Terima kasih ya. Mungkin nanti bisa disampaikan juga ke Prodi ya adik-adik ya untuk menjadi masukan begitu ya. Baik, kita lanjut dulu mungkin dari Prof Dida, Mangga Prof, untuk menyampaikan feedbacknya. Ya, memang setuju sekali tuh. Kalau digabungkan ya, satu materi kelihatannya, satu arus. Jadi nanti muatannya lebih banyak. Yang akan saya tanyakan di sini, dari pre-event ke post itu berapa lama ya? Silahkan, adik-adik. Berapa lama dari pre-event ke post-event itu ya? Ya, grup 21 silahkan. Siapa yang mau menanggapi? Terima kasih atas pertanyaan dokter. Untuk timelinenya dari pre-event ke main event itu berkisar satu hari. Yang terakhir itu upload infografis itu tanggal 1 April, kemudian main eventnya itu berupa TOXO itu tanggal 2 April. Oh, jadi keberhasilannya dari TOXO atau gimana? Ini kan naik nih nilainya ya? Ya, benar. Untuk keberhasilannya itu yang pertama diukur dari peningkatan nilai dari pre-test dan kemudian terus ke post-test. Yang melihat TOXO kami itu kebetulan banyak juga dari penanya-penanya seperti itu. Bagus kalau gitu ya, cuma satu hari ya. Jadi sekarang mungkin jadi materi TOXO itu seolah pemberian materi juga kalau nggak salah gitu ya. Tanya-jawab segala macam ya. Itu pembicaranya berapa orang? Untuk pembicaranya sendiri, kami ada satu dong dari dokter pemimpin kami, dokter Lisda. Oh, cuma satu ya. Apalagi ini kalau digabungi di tiga ya, jadi lebih rame ya. Lebih rame dan waktunya mungkin diberi jangka waktu yang lebih ini ya. Akan lebih, hasilnya akan lebih menggigit nantinya ini ya. Sebab ini aja udah bagus ya. Nanti juga tadi, Dr. Helmy minta digabung. Ya bagus memang ini jadi satu dengan nanti jumlahnya juga semakin meningkat. Kemudian, ini timeline-nya jadi cuma satu hari gitu ya, emang terjadwalnya. Ini emang karena terpaksa satu hari. Sebenarnya pritesnya sebelumnya ada podcast gitu kan, dihitungnya. Jadi ini podcast-nya, habis itu infografis, live Instagram, baru upload post-nya. Oh, Senin, Prabu, Jumat, ya hampir seminggu paling lama ya. Ya persiapan materinya berarti memang ini udah mencakup semua. Misalnya untuk melihat depresi itu udah apa, untuk melihat materinya udah masuk semua yang diharapkan dari pre-test ke post-test. Yang membuat materinya siapa ini? Apa ada sumber atau buat sendiri? Ada dari sumber, dok. Oh, ada sumber. Oh, jadi lebih cepat ya. Bagus lah ini ya. Mungkin nanti saya saat berhubung untuk digabung ya. Mungkin dari saya sekian, Bu Helmy. Ya, baik. Terima kasih, Prabu. Betul, nanti akan coba disampaikan juga di Prodi. Mungkin nanti perlu ada semacam, pertama kan menggali dulu ya ide-ide dari semua kelompok. Nah, baru nanti mungkin Prodi yang bisa melihat kesesuaian sehingga itu bisa coba dikolaborasikan. Dan dari kalian juga bisa muncul juga sebetulnya itu ya. Untuk kemungkinan kolaborasi itu dari ide-ide yang kelompok lain, Nah, itu seperti apa nih keterkaitannya gitu ya, ketersambungannya. Nah, itu juga bisa kalian bangun untuk kolaborasi gitu sebetulnya ya. Jadi, mulailah dari diri kalian juga begitu ya. Sebetulnya tidak harus menunggu dari Prodi kalau menurut saya. Untuk timeline juga tadi, betul ya, apa namanya, mungkin juga bisa lebih diperhatikan lagi. Apalagi kalau tadi bisa berkolaborasi, nah ini akan lebih banyak lagi mungkin nanti output yang bisa dihasilkan begitu ya. Baik, dari Prodi, Mangga Pro, untuk feedback-nya silakan. Terima kasih, Dr. Heli. Dari saya sih, saya apresiasi ya Dewi Bu ini. Soalnya kalau saya lihat ya, kalau saya nggak tahu ya kuncinya menarik apa gitu dari Instagram-nya. Soalnya kalau lihat keberhasilan, di atas 300 itu udah cukup baik. Apakah ada ketertaitan yang ikutnya, atau memang didapatkan dari masyarakat langsung gitu, peserta 300 itu. Jadi, artinya Dewi Bu ini, apa ya kalau istilahnya itu, Instagram-mebel gitu. Instagram-mebel itu apa ya, kayak YouTuber gitu ya. Bagus, menurut saya, saya salut ya. Kalau boleh tahu gitu, kuncinya apa gitu. Soalnya kalau lihat dari tayangan kan, menurut saya biasa-biasa aja gitu. Tapi kok orang bisa tertarik? Gimana itu? Kuncinya apa? Kalau boleh tahu, kalau boleh tahu. Siap, apakah membuatnya atau gimana gitu. Ya, betul. Silakan, adik-adik mungkin bisa disampaikan ya, bagaimana bisa menarik masyarakat. Ya, sasaran lah berangkat dalam hal ini ya. Dan bisa diceritakan juga sasarannya dari mana spesifiknya. Mungkin apakah memang dari masyarakat luas atau seperti apa. Dan bagaimana bisa menarik itu begitu ya. Silakan mungkin bisa diseringkan. Ini juga akan sangat penting, sangat bermakna juga buat teman-teman yang lain di grup yang lain ya. Ini kalau memang dari tidak ada kenalan atau tidak ada apa, dia yang punya talenta sendiri. Iya. Yang buat ini. Iya, luar biasa. Dokter dan Prof, mungkin saya izin menjawab. Jadi kalau dari kami sendiri, kayaknya kami mengangkat topik yang lumayan relate sama target kami juga, anak-anak remaja. Saya jadinya banyak yang tertarik dengan live Instagram kami dan juga infografis dan berbagai rangkaian acara yang kami buat. Mungkin seperti itu, dokter dan Prof. Jadi tidak ada kenalan sama sekali? Bukan ya. Teman-teman seangkatan juga bukan, gitu kan? Tidak lewat yang kalian kenali, misalkan untuk disebarkan juga atau gimana tuh prosesnya? Atau disebarkan begitu saja, misalkan secara umum, luas, gitu. Gimana, adik, kira-kira nih? Karena menarik sekali ini gitu buat jadi contoh juga ya buat yang lain, gitu. Ya, karena untuk nyari 100 aja kan susah sebetulnya. Betul, Prof. Iya, iya. Hebat nih, adik, nih. Gimana, ada sharing lagi barangkali, adik-adik? Mungkin aku izin menambahkan lagi, dokter dan Prof. Kami juga sempat membuat video coming soon dari live Instagram-nya dan di-share di Instagram kami masing-masing. Jadi mungkin dari teman-teman kami dari masing-masing itu ada yang tertarik untuk ikut menonton seperti itu, dok dan Prof. Ada video dulu ya, berarti sebelumnya gitu ya. Ya, itulah rahasia perusahaan, dokter dan Prof. Saya terus-teran mengapresiasi talentanya, Pak. Betul, betul. Ya, luar biasa lah, adik-adik ya. Silahkan diteruskan ya. Karena untuk bisa dapat follower ini tuh ya tadi ya sesuatu. Justru ini jangan dibiarkan selesai sampai di sini ya. Udah banyak pengikutnya, ayo gitu. Lanjutkan, jangan tanggung-tanggung ya. Ini lagi, apa namanya. Ambil lagi yang lebih banyak lagi. Ya, supaya kemanfaatannya lebih tersebar luas lagi. Alhamdulillah. Baik, kita sudah lima kelompok dan akan masuk ke kelompok keenam ya. Barangkali kita lanjutkan dulu. Ada dua kelompok terakhir ya. Di sini ada kelompok tiga GIS yang akan memaparkan selanjutnya. Apakah sudah hadir? Sudah hadir, dokter. Sudah hadir. Baik, terima kasih. Jadi, Mangga silakan untuk dipaparkan terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dokter dan juga dosen panelis serta seluruh teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan nama saya Zika Amara sebagai perwakilan dari grup tutorial 3 tahun 2020. Izin untuk menampilkan video presentasi ide gagasan tutor kami yang berjudul Balance. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari tutor di Gagis. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai gegasan tutorial yang telah kami buat. Gegasan kami berjudul Balance. Edukasi BAPS dalam rangka pencegahan diare. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan pertama, latar belakang diare. Kedua, program edukasi diare serta PHBS. Nah, berikut merupakan latar belakang mengapa kita memilihi diare dan PHBS. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu diare itu apa. Nah, diare merupakan suatu penyakit dengan tanda-tanda adanya perubahan bentuk dan konsistensi pada fesis. Dia itu lebih lembek dan lebih cair serta frekuensinya yang lebih banyak. Nah, penyebabnya ini dia ada dua faktor. Ada faktor infeksius dan ada yang non-infeksius. Kalau yang infeksius itu, dia bisa berasal dari bakteri. Contohnya itu ada e-coli yang berasal dari kontaminasi dari makanan dan minuman. Lalu ada virus, itu ada rotavirus. Lalu ada parasit, itu contohnya ada salmonella dan sigela yang terkontaminasi dari suatu makanan dan minuman. Nah, untuk yang kedua, itu faktor non-infeksius itu bisa terjadi karena intoleransi atau sensitivitas terhadap makanan. Biasanya itu ada laktosa dan fruktosa. Lalu ada juga terjadi karena alergi makanan dan bisa juga terjadi karena efek samping dari suatu obat-obatan. Nah, selanjutnya di sini ada urgensi dari diare. Nah, mengapa kita memilih diare ini? Karena diare itu merupakan suatu penyebab utama kematian kedua pada anak balita yang bertanggung jawab membunuh sekitar 525 ribu anak setiap tahunnya. Dan itu akan terus meningkat setiap tahunnya. Nah, di Indonesia ini merupakan suatu penyakit endemis yang berpotensi akan kematian balita. Nah, berdasarkan survei pada tahun 2014 insiden diare itu di balita itu sekitar 27 persen dan terus meningkat hingga 2016 itu mencapai 46,4 persen menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan akan terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, kami menggagas solusi yaitu Balance. Balance merupakan program edukasi dari kelompok tutor 3 sebagai bentuk perhatian kami terhadap kesehatan sistem pencernaan masyarakat terutama yaitu pada anak-anak. Program ini mengangkat tema diare dan pola hidup bersih dan sehat sebagai langkah penjagaan. Ada pun target kami yaitu masyarakat umum, khususnya ibu dan anak-anak dengan tujuan yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penyakit diare yang sangat umum terjadi di masyarakat. Selain itu, kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan diri dalam mencegah diare. Yang terakhir ialah kami ingin meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai cara mencuci tangan yang baik dan benar. Deskripsi kegiatannya ialah kami akan mengadakan edukasi secara langsung mengenai diare dan pola hidup bersih dan sehat sebagai langkah pencegahan diare. Untuk tempatnya akan dilaksanakan di Jatinangor, Bandung, ataupun kota masing-masing dari anggota kami. Untuk waktunya ialah pada tanggal 3 hingga 17 April 2022. Berikut merupakan poster edukasi yang akan kami sampaikan kepada masyarakat umum, khususnya ibu-ibu dan anak-anak-anak. Poster pertama mengenai segala hal tentang diare seperti definisi, penyebab, kejala, pengobatan, dan cara pencegahannya. Selanjutnya ada juga poster tentang PHPS, pola hidup sehat dan bersih, cara mencuci tangan, dan terakhir poster mengenai kapan seseorang harus mencuci tangan. Berikut ada video yang telah kami buat mengenai cara mencuci tangan yang baik dan benar. Silahkan naksikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah selesai ya, tadi dari paparan ide gagasan dari kelompok grup 3, grup 3 Gis. Terima kasih ade-ade tentang balance, bagaimana tadi perilaku hidup bersih dan sehat, dicontohkan cara mencuci tangan yang benar, seperti apa, dengan sasarnya tadi anak-anak dan ibu-ibunya, kalau saya tidak salah menangkap tadi. Baik, kita coba dengarkan terlebih dahulu untuk feedback-nya dari panelis kita, mulai dari Prof Dida, barangkali Prof Mangga, silakan. Terima kasih, Melny. Ini memang menyakut sehari-hari yang menjawab kematian pada Balita. Memang ini poster-poster segala macam sudah banyak beredar, dari WHO, dari Depcase, tapi angkanya tetap tidak menurun. Nah, ini adek-ade mahasiswa kebetulan membuat modelnya baru. Gimana caranya supaya tertarik masyarakat? Seperti kalau di Depcase itu ada lintas diare, lima langkah menuntaskan diare. Jadi dalam bentuk kalimat, kemudian ada juga lima langkah penghentian diare. Gimana caranya supaya mudah dikerjakan dan menarik? Gimana? Silakan, adek-ade. Kira-kira ada pemikiran atau ide-ide yang lain terpikirkan kemudian di saat ini atas usulan dari Prof Dida. Dari sebuah nama saja kan tadi, bisa ada suatu makna tersendiri yang mudah ditangkap informasinya apa, pesannya apa. Mungkin dari balance sendiri kan ini, balance ya, ada nggak? Dari balance sendiri ini ada makna tersendiri nggak yang mencakup tujuannya, ingin dicapai gitu, sehingga tadi bisa termaknai dengan baik oleh masyarakat. Mungkin dari situ ada muncul idenya seperti apa? Silakan untuk diseringkan adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kita ini, untuk yang balance ini tidak menggunakan slogan tersebut, tapi kita bakal melakukan edukasi langsung gitu. Jadi edukasinya langsung ke anak-anak dan tidak melalui online gitu. Jadi untuk rencananya lagi, nanti kita bakal melakukan itu apa, melakukan edukasi langsung ke anak-anaknya secara offline, jadi bertemu langsung. Dan perkiraan akan dilakukan di Jatinangor di hari Kamis, dok. Targetnya banyak, berapa banyak? Kalau offline ya, offline rencana mungkin bakal lama ya. Di posianu atau di posies mes atau di mana subjeknya? Untuk subjeknya, yang kami targetkan itu ada di pesantren gitu, dok. Di daerah Hegar Manah. Dan nanti akan melakukan ground campaign-nya itu nanti, kira-kira buat indikatornya itu ada sekitar 20 anak gitu, dan nanti bakal ada juga pre-test dan juga post-test. Oh, ada pre-test dan post-test juga ada ya? Iya, dok. Ini kan untuk siapa? Orang tua atau siapa? Pre-test post-testnya? Untuk siapa nih? Untuk anak-anaknya, dok. Jadi nanti menjawab kayak kuis gitu, dan nanti dikasih hadiah. Dalam kuis ya, jadi kuis. langsung dibacakan gitu, nggak dia ngebaca sendiri kan? Tidak, dok. Jadi saya pesankan ini edukasinya ya, edukasinya supaya tadi menarik ya. Menarik sebab kalau biasa-biasa aja, ini kan sudah banyak ya. Jadi kemen keks ya, biasa-biasa ternyata tidak ada penurunan ya. Seperti dilihat gambar-gambar, kalau tingkatan di area itu kan dehidrasinya ada gitu kan ya, bahayanya. Akan muncul kan nanti di sana materi itu? Gimana, jadi kira-kira akan ada materi tersebut nggak? Tentang tadi tingkatan dehidrasi gitu ya, yang disarankan Prof Dida nih? Untuk sejauh ini memang untuk diposter sendiri belum ada, tapi mungkin nanti apabila itu dirasa perlu, nanti bisa kita tambahkan lagi dok untuk poster-poster selanjutnya. Jadi sebagai pemisahan, misalnya kalau pohon kering, layu, ada pohon gambarnya layu, kalau manusia dehidrasi ya hampir kaya layu gitu lah. Jadi pemisahlannya begitu, jadi lebih mudah diingat ya. Lebih mudah diingat, terus kemudian untuk rehidrasinya, ini kan untuk pencegahan ya, untuk pemberian minumnya bagaimana ya. Ini mungkin bisa di ini lagi ya, bisa dikembangkan lagi. Sebab ini sudah ada namanya, dari lu itu sudah rubah-rubah ya, ada nama untuk pencegahan di area itu sudah, ada rose, ada rose terhidrasi, oral solution, terus kemudian banyak macam-macamnya ya. Mungkin kalau bisa adek-adek bisa membuat suatu slogan yang sangat menarik untuk pencegahan atau perangan di area dalam bentuk gambar yang menarik ya. Dan itu bisa dilaksanakan ya. Ya mungkin begitu Bu Helny. Ya baik Prof, terima kasih nih masukannya. Betul ya, tadi nama mungkin ya Prof, istilah yang harus dibikin lebih eye-catching lagi buat masyarakat yang menarik, tapi bermakna kan gitu ya. Karena sudah cukup banyak tadi, HH yang terkait dengan penuntasan di area ini gitu ya, slogan-slogan dan sebagainya. Kalian harus lebih kreatif lagi. Apa yang kira-kira informasi apa yang belum ada sekarang gitu ya, terkait di area, dan kalian coba buat suatu istilah yang lebih booming gitu. Oke seperti itu gitu ya. Jadi guys silahkan dipikirkan. Dan ketika kalian nanti akan menindaklanjuti dengan offline-nya tadi ya, kegiatan offline-nya nanti gitu, edukasi offline-nya, nah itu juga bisa dimunculkan sebetulnya gitu ya. Nah itu akan lebih mengenal lagi, lebih greget lagi tadi kalau kata Prof tidak bilang gitu ya. Ya baik, terima kasih Prof masukannya. Selanjutnya mungkin dari Dr. Hermin. Mangga dok, silakan feedback-nya. Terima kasih Dr. Hermin. Ya ini tadi fokusnya kan ke cuci tangan ya, kalau tidak salah ya. Kalau tadi ya. Nah mungkin bisa lihat tuh ada, bisa seperti yang diserankan oleh Prof tidak, bikin lagu, karena kalau fokusnya anak-anak ya gitu. Kan fokusnya anak-anak, dibikin lagu, lebih menarik gitu. Contohnya kalau, kan banyak tuh sih, lagu-lagu cuci tangan, contohnya ya, kamu bikin sendiri aja itu. Kali aja ada yang punya bakat, bikin lagu, arrange musik ya, dari sekian ratus teman-temanmu gitu, kan kali ada, jadi itu, jadi hakinya keangkatan 2020. Betul-betul banget itu. Jadi, apa, jadi kayak hasil ciptaan, bubahan, apa, lagu gitu, siapa tahu ya. Jadi nanti jadi enak didengar, terus jadi sering dipakai sama orang lain, ya siapa yang tahu gitu. Jadi bisa itu dibuat lagu. Contohnya ya, kalau saya sukanya dari sekian banyak versi, misalnya yang wash your hand, yang kunyanya arasi, misalnya gitu ya, itu grup dari Jepang, yang terkenal pada zaman saya, tapi ya kalau grup milenial mah udah gak kenal. Nah itu, apa namanya, itu paling enak gitu, kalau menurut saya itu. Jadi nah, kali aja punyamu juga, bisa lebih ini, lebih beken, lebih ini, karena, apalagi kalau misalnya disesuaikan untuk yang anak-anak. Itu terus-terusan saja. Terima kasih Dr. Hermin. Ya, terima kasih Dr. Hermin. Gimana nih adik-adik, siap menerima tantangan nih bikin lagu? Siap dokter. Kita tunggu ya dokter. Kita tunggu nih lagunya, nanti populer ya. Kita lebih hidup bendok. Ini lebih hidup ya itu. Betul sih, untuk anak-anak kan, apalagi di pesantren gitu ya, mereka kan nanti sambil barang-barang, sambil nyanyiin, itu akan semakin diingat gitu ya. Nggak hanya sekedar tadi dicontohkan ya, tapi karena ada lagu gitu kan, ya mereka juga mungkin nanti akan terus diulang gitu ya, sambil mereka melakukan, nah itu akan terus diingat gitu. Nah, akan lebih baik ya, untuk apa namanya, tadi kemanfaatannya itu, akan continue gitu ya. Bagus ya. Ditunggu ya tantangannya ya, bikin lagu ya. Jangan lupa kirim ke saya nanti ya. Ya, baik dari Prof. Budi, Mangga Prof. Silahkan masukannya. Dari saya cukup, tadi pertanyaannya udah banyak. Cukup lah dari saya. Baik, udah baik gitu. Betul, Ya, terima kasih Prof. Budi. Baiklah adik-adik, Alhamdulillah ya, tinggal satu kelompok lagi, mungkin kita, apa namanya, akan dengarkan ya, paparannya di sini, dari kelompok 19 NBSS ya. Sudah hadirkah di sini? Mohon responnya. Sudah. Sudah, Alhamdulillah. Terima kasih. di sini namanya menarik sekali Santorini. Banyak sekali nih, istilah-istilah juga ya, untuk proyek, nama proyeknya ya. Namun harapan saya di sini ada makna yang mencerminkan tujuan atau target yang ingin dicapai begitu ya, dari nama yang kalian sudah coba apa namanya, munculkan gitu ya, dalam proyeknya. Silahkan, mungkin grup 16 di sini akan bisa memaparkan ya, tadi apa yang menjadi ide gagasannya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Profesor, Dokter, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 19, NBSS izin mempresentasikan proyek festival kegagasan kami, yaitu Santorini. Sebelumnya, saya izin share screen ya, Profesor dan Dokter. Selamat pagi atau selamat siang, Dokter dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok tutorial 19. Pada blog NBSS kali ini, kami membuat proyek yang bernama Santorini atau Saino to Struks dari Dini. Berikut nama-nama anggota dari kelompok tutorial 19. Nah, terbelakang dari proyek ini itu adalah tingginya angka prevalensis di Indonesia dan adanya beberapa mitos yang beredar di masyarakat terkait penyakit struk ini. Dalam rangka menangani hal tersebut, di sini kami melakukan upaya pencegahan berupa edukasi kepada masyarakat melalui platform Instagram mengenai struk dalam bentuk video edukasi dan juga infografis yang kami beri nama Santorini atau Saino to Struks dari Dini. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan Santorini yaitu sebagai upaya pencegahan Dini terhadap struk, meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap struk, upaya mengurangi kesalahpahaman tentang struk yang beredar di masyarakat, dan yang terakhir sebagai wujud kontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ini adalah program kami berupa pos edukasi melalui media sosial dan juga kami melakukan kampanye atau konsosialisasi terhadap keluarga dan kerabat terdekat untuk senantiasa memperhatikan dan mengingatkan pentingnya pencegahan struk. Dalam kegiatannya, kami melakukan penyebaran yang bergarafis terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dan wawasan terkait struk. Untuk hasil proyek kami berikutnya itu berbentuk video reelsnya. Pertama itu ada video reels dari overview struk, yang kedua itu ada myths or facts, yang ketiga itu ada contoh dari penanganan struk, yaitu flash. Lalu berikut merupakan salah satu contoh dari video reels yang kami buat. dan juga menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! You're a one of a kind, but you mash up my mind You are fake and decline, oh love My baby is having me crazy You're a one of a kind, but you mash up my mind You are fake and decline, oh love, my baby is having me crazy Berikutnya merupakan indikator keberhasilan pada projek kami Pada indikator yang pertama merupakan followers sebanyak 70 Dengan pencapaian tercapai mencapai 76 followers Yang kedua ada real viewers sebanyak 300 Dengan pencapaian tercapai mencapai viewers tertinggi 3051 Dan yang terakhir ada rata-rata peningkatan hasil posttest mencapai 5% Dengan pencapaian tercapai mencapai peningkatan sebesar 6,67% Dan ini merupakan hasil dari indikator keberhasilan yang sudah kami paparkan tadi Dan ini merupakan pretest serta posttest Untuk soal pertama pada posttest terdapat kenaikan sebesar 8% dari 92% menjadi 100% Yang mana artinya peserta sudah sangat memahami tentang materi yang telah dipaparkan Pada soal kedua pada posttest terdapat kenaikan sebanyak 16% dari 39% menjadi 55% Sehingga dapat diartikan bahwa peserta sudah lebih memahami materi tersebut Dan pada soal ketiga pada posttest terdapat kenaikan sebanyak 4% dari 96% menjadi 100% Di mana dapat diartikan bahwa peserta sudah sangat memahami materi tersebut Pada posttest keempat terdapat kenaikan sebanyak 10% dari 90% menjadi 100% Dapat diartikan bahwa peserta sudah sangat memahami materi tersebut Dan pada posttest kelima menganakan penurunan sebanyak 2% yang dapat diartikan bahwa peserta masih kurang memahami materi tersebut Pada soal ke-6 pada posttest terdapat kenaikan sebanyak 4% yang mengertikan peserta lebih memahami materi tersebut Kesimpulan dari hasil pretest dan posttest adalah adanya peningkatan pemahaman peserta pada mayoritas pertanyaan Hal tersebut menunjukkan pencapaian tujuan proyek kelompok tutar kita yaitu peningkatan kesadaran dan mengurangi kesalahpahaman mengenai stroke Harapan kelompok kami dengan diadakannya proyek ini yaitu yang pertama mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dari bayi stroke Yang kedua memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai penyakit stroke Yang ketiga membantu dalam penanganan terhadap penyakit stroke Dan yang terakhir yaitu membantu mengurangi probabilitas seseorang untuk terkena stroke Kemudian kesimpulan dari kegiatan kami yang pertama ada strategi sosialisasi yang digunakan oleh Santorini bersifat edukatif Dengan memanfaatkan sosial media sebagai komunikasi dua arah Kemudian ada indikator keberhasilan keberlangsungan kegiatan telah tercapai dengan baik Mulai dari view reels kemudian followers dan juga pretest dan posttest Mungkin cukup sekian dari kami terima kasih atas perhatiannya Ya baik terima kasih untuk grup 19 ya Santorini Proyeknya ya nama proyeknya Santorini ya Terima kasih ya sangat menarik sekali ya Apa namanya yang disampaikan tadi Kita akan dengarkan dari feedback para panelis Mungkin dari Prof Dida Mangga Prof silahkan untuk menyampaikan feedbacknya Ya Santorini Nah ini pertama dari penyajian gambar Tadi ya Ayah gambar Nuga rilis lah Jadi tulisannya harus lebih besar ya Dengan gambarnya cantik kukasep Tapi tulisan juga harus bagus ya Jadi orang kan selain ini gak lama kan penyajiannya Sebentar Saya gak bisa membaca yang harus sampai selesai justru Ya apalagi dengan gambarnya digoyang-goyang Nah jadi itu ya nanti diperhatikan Fotonya mah kecil aja Tapi tulisan yang besar gitu ya Kemudian peningkatan pemahamannya itu dari mana ya Dapat ilmunya itu Ya nah silahkan adik-adik untuk ditanggapi terlebih dahulu ya Peningkatan pengetahuannya ya Pemahaman ya Prof ya tadi ya Ya nah itu bagaimana kalian menginterpretasikannya mungkin seperti itu Silahkan Terima kasih saya menjawab dok Jadi peningkatan pemahaman dari masing-masing viewers Itu didapatkan dari Prites dan Post-Test Dimana tadi ada beberapa persentase yang dihasilkan dari Post-Test Menunjukkan bahwa pemahaman peserta jauh lebih meningkat Ketika telah kami berikan berupa video edukasi Dan beberapa infografis mengenai stroke Jadi begitu Dari video itu ya Pak Mahanip Ya benar dok dari infografis dan juga video Infografis ya Terus pesertanya sampai yang 3.000 Terus saya ngerti apa tuh Yang berapa jadi 3.000 Itu apa sih artinya Viewersnya jadi 3.000 apa Oke Maikbud izin menjawab Jadi Ada pun parameter kami Akan keperhasilan kan Post-Test dan juga Prites Ya Dan juga peserta ataupun penonton ribuan lah bisa dibilang 3.000 itu merupakan penonton dari video yang telah kami upload di media sosial Jadi video yang 3.000 tadi menunjukkan angka yang menonton bahwa video kami telah ditonton oleh 3.000 orang gitu maksudnya Jumlah total berarti jumlahnya ya Salah satu Mungkin cukup sekian Bu Helny Ya baik terima kasih Prof Masukannya bagus ya Setuju saya juga sebetulnya tadi adik-adik ya Apa namanya Tadi menampilkan tulisannya ya Saran dari Provida Betul sekali Tadi terserang saya Emang di akhir kelompok ini Menarik sekali ya Cukup apa namanya Bikin lebih hidup ini Tadi dengan melihat banyak model yang Dengan kedipan matanya luar biasa ya Tapi saya tadi mencari-cari mana yang Anak-anak cowoknya ya Kok gak tampil ya Semua perempuan Lumayan bisa cuci mata ini ya Setelah Yang terakhir kelompok ini gitu Namun tadi Betul saya setuju ya Adik mungkin perlu diperhatikan lagi itu ya Tulisannya Karena memang tadi fokusnya lebih ke modelnya Karena memang lebih terlihat disitu ya Apa namanya Gerak dari model tersebut Sehingga agak tertutup gitu Tulisan atau pesan yang disampaikan gitu ya Baik Dari Prof Udi Mangga Prof Untuk feedbacknya Silahkan barang klik bisa disampaikan Ya Saya sedikit aja Apa Keuntungan yang didapat Buat kliennya apa Sama Sama Kita dan Maksudnya Kliennya apa Itu yang penting Silahkan Silahkan adik-adik Benefitnya apa Untuk sasaran Kalau untuk benefitnya sendiri Karena kita kan Fokusnya edukasi Seperti itu ya dok Jadi ya tentunya Informasi lebih mendalam Tentang stroking sendiri Karena Tadi kita ada Selain dari overview strokingnya Juga kan kita ada tentang Faktor risiko Kemudian ada FAS juga Yang itu mungkin Memang banyak orang yang belum tahu Seperti itu dok Dan kita Menyajikan konten juga Mengenai mitos Dan fakt Mitos Atau faktanya juga Seperti itu dok Yang masih banyak orang Salah paham Jadi kita Berikan konten Ini pakai aplikasi ya Ini pakai aplikasi ya Pakai apa Adik-adik Bisa disampaikan Dipublikasikannya Melalui Instagram dok Ya pakai aplikasi Instagram IG kan Nah kalau yang langsung Gimana kira-kira Misalnya langsung nih Berhadapan kira-kira Tarolah misalnya Orang mencegah stroke kan ini Untuk mencegah stroke ya Gimana tuh Kalau untuk secara Langsung mungkin Ke orang-orang terdekat Terlebih dahulu ya dok Di lingkungan Orang-orang terdekat Kita menyampaikannya Tapi memang disini Kita fokusnya itu Edukasinya itu Lewat platform Instagram itu Agar Bisa mencakup Lebih banyak orang Ya kan Kak Nanti kan tugasnya Enggak seluruh Wilayah ya Paling juga satu wilayah lah ya Maksud saya begini Apakah misalnya Ada makanan tertentu Sehingga Menyebabkan Pengenceran darah Atau misalnya Minuman tertentu Untuk mengencerkan darah Jadi kalau stroke nya kan Sebetulnya Masalah pengenceran darah Kan ya Tekanan darah tinggi Kemudian Perkolesterol Seperti itu kan ya Maksudnya Mencegah terjadinya Komplikasi Lanjutan Mana adik-adik nih Ayo silahkan Maksudnya Mencegah terjadinya Komplikasi lanjutan Misalnya Apa gitu Idenya Dari makanan Atau dari Apa namanya Mencegah Terjadinya Kekentalan darah Yang tinggi Iya betul Praktiknya mungkin Adik-adik kan sejauh ini Kalian sudah Pernah apa namanya Mempelajari ya Berbagai Pemahaman gitu kan ya Di tutorial sejauh ini Kan gitu ya Mungkin ada yang bisa Diimplementasikan Dalam bentuk praktiknya Di masyarakat nih Upaya-upaya untuk Pencegahan instruknya Seperti apa nih Kira-kira nih Di lapangan nih nanti Kebayang gak kira-kira nih Tadi Apa namanya Usulan dari Prog Budi nih Kira-kira Seperti apa nih Yang kebayang Ada gak Kira-kira nih Adik-adik sudah Mulai terpikirkan Yang kecil Misalnya Pijatan kepala Iya Jadi hal-hal yang sederhana Gitu kan ya Tapi kalau Secara Intens gitu ya Dan bahkan Disitu kan juga Ada suatu bentuk Support Dukungan Misalkan dengan Dukungan sekitarnya Dengan keluarga minimal Seperti itu Tapi ada implementasi Praktiknya gitu Disitu yang bisa Dilakukan Kira-kira gimana nih Adik-adik Yang tentu saja Tidak lepas dari Ilmu pengetahuan ya Gimana kira-kira Ada ide Terus udah terpikir Sebelumnya mungkin Ya silahkan Silahkan Untuk Sebenarnya karena memang Kalau untuk Offline Kami belum terpikirkan Sekarang kecil sekali Ya soalnya agak kecil Betul ya Coba mungkin Volumenya Dari Lebih baik Sudah lebih jelas ya Prof Ya terdengar Ya jelas Sekarang jelas Oke Baik dok Prof mungkin Saya ulangi lagi Jadi memang Sasaran kami ada tiga Satu viewers Dari media sosial Family Ataupun juga kerabat Jadi family dan kerabat Ini juga menjadikan Sasaran dalam edukasi kami Karena pun dalam prakteknya Kami hanya memberitahukan Kepada mereka Sembari menunjukkan Poster yang telah kami buat Yang dari media sosial tadi Dan juga menjelaskan Semisal Untuk Mencegah Terjadinya komplikasi Ataupun mencegah Terjadinya stroke Jadi Sedih mungkin harus menjaga Pola hidup sehat Semisal Mengontrol Kolesterol Kemudian mengontrol Tekanan darah Hipertensi yang juga Salah satu penyebab Stroke Sehingga kami harus Memberitahukan kepada keluarga Kepada kerabat Bahwa Tekanan darah Seperti apa sih Yang normal Seperti itu Lalu kami juga Menganjurkan mereka Untuk memakan Saya pernah baca dok Mungkin alpukat Salah satu makanan Yang membantu Untuk Kesehatan Khususnya untuk Penjagaan stroke Mungkin begitu dok Kira-kira bagaimana Ada tambahan lagi Mungkin Dari apa yang Tadi sudah Disampaikan Ya Cukup Cukup Yang jelas kan Sebetulnya triple Hipertensi Hiperkolesterol Sama diabetes Betul Itu memang harus dipikirkan Bersama-sama Karena saling Mempengaruhi satu Dengan yang lainnya Terima kasih Adik-adik bisa ditangkap Tadi Apa namanya Pesan Dari Prof. Bida Prof. Budi Perlu dipikirkan Hal yang lebih Praktik mungkin Yang terkait dengan Apa yang sudah kalian Pamisjo ini Untuk upaya-upaya Yang bisa dilakukan Secara langsung Di masyarakat Tadi dari makanan Minuman Mungkin itu juga Atau dari hal-hal tadi Seperti pijatan Dan sebagainya Itu juga Mungkin bisa lebih Dipraktikan Baik Kita Lanjutkan Dari Dr. Hermin Silakan dok Untuk menyampaikan Feedbacknya Terima kasih Dr. Hermin Ini grup terakhir Jadi Penutupan Sama ya Jadi mungkin Memang Kalau untuk Stroke itu Yang utama Adalah Barangkali Gejala Salah satunya Jadi kadang-kadang Masyarakat itu Suka tidak aware Bahwa Itu bagian dari Gejala stroke Dan dibiarkan Atau Melakukan Tindakan-tindakan Yang Kurang tepat Seperti itu Sehingga Penanganannya Menjadi terlambat Sekuelenya Menjadi luas Jadi Kalau Dari stroke Kalau misalnya Ini kan judulnya Mencegah Jakdini Berarti Harusnya Diutamakan Adalah Tadi Penjagaan-penjagaannya Jadi mulai dari Gaya hidup Sehat Terus Faktor risiko Yang dapat Menyebabkan Stroke Jadi yang tadi Seperti yang Seperti yang Seperti yang Seperti yang Lepuk Budi Jadi kalau Disini Kalau misalnya Tadi Kalau saya Lihat disitu Ada Gejala Ada Sampai Apa itu Jadi Mungkin Enggak Fokus Ke Mencegah Jadi Maksudnya Kontennya Itu Jadi Terlalu Beragam Jadi Nanti Fokusnya Aja Mau Di Pencegahan Di Deteksi Dini Misalnya Di Awareness Tentang Kalau ada Gengguan Stroke Langsung Dibawa Kemana Sebaiknya Apa Ada Golden Period Itu Kalau Untuk Stroke Terima kasih Baik Terima kasih Diter Hermin Silahkan Adik-adik Ditanggapi Terlebih dahulu Barangkali Ada Masukan-masukan Yang sangat Baik Sekali Kira-kira Gimana Buat Keberlanjutannya Silahkan Untuk Ditanggapi Ya dok Ya Terima kasih Banyak Atas Saran Dan Masukannya Mungkin Untuk Kedepannya Juga Akan Kami Perbaiki Lagi Dan Akan Kami Fokuskan Lagi Seperti Tio Dan Kalau Untuk Faktor Risiko Juga Tadi Sudah Di Kita Masukkan Di Infografisnya Dok Memang Tidak Dimasukkan Dimasukkan Di video Video Reels Tapi Kita Masukkan Di Infografisnya Dan Mungkin Untuk Kedepannya Akan kami Fokuskan Lagi Sesuai Dengan Nama Dari Projek Terima 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 Dari Menjadi Tujuan Dari Projek Bahkan Tadi Namanya Santor Ini Say Not To Struk Sedari Dini Itu Ada Satu Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Disitu Jadi Fokus Pada Satu Topik Dan Tujuannya Yang Mau Dicapai Apa Dulu Itu Saran Dari Dokter Hermin Tadi Mudah Bisa Lebih Fokus Lagi Untuk Mengembangkannya Nanti Kedepan Dan Tidak Hanya Sampai Disini Saja Bisa Dipahami Semuanya Baiklah Ternyata Ini Sudah Selesai Untuk Tujuh Grup Pada Sesi Pagi Ini Di Hari Selasa Dalam Festival Gagasan Ini Begitu Banyak Sekali Hal-hal Yang Bisa Didapatkan Mungkin Masukan Dari Para Panelist Namun Sebelumnya Saya ingin Memastikan Terlebih Dahulu Mohon Ijin Kepada Para Panelist Apakah Link Penilaian Sudah Bisa Diakses Dari Awal Begitu Tidak Ada Kendala Sejauh Ini Dari Prop Dida Prop Budi Dan Dokter Hermin Sepertinya Masuk Ke Aplikasi Mungkin Prop Bisa Dikoordinasikan Dulu Barangkali Ke Bu Yeni Tadi Sudah Kontakt Prop Untuk Token Terbaru Kalau Tidak Tadi Prop Dida Dokter Hermin Tidak Ada Kendala Prop Budi Bagaimana Tidak Ada Kendala Untuk Link Penilaian Sejauh Ini Prop Masih disini Atau Sudah Kelempar Keliatannya Baiklah Nanti kita Coba Follow up Baiklah Para hadirin Sekalian Baik dari Para panelis Maupun Adik-adik Kita yang Sudah Mempresentasikan Ada Tujuh Kelompok Disini Dan Juga Para Audiens Mahasiswa Dan Barangkali Masih ada Orang tua Dari Mahasiswa Yang Hadir Disini Terima Kasih Banyak Ini Sudah Apa Namanya Tadi Memaparkan Berbagai Ide Begitu Ada Beberapa Hal Yang Menjadi Poin Penting Yang Saya Catat Disini Begitu Supaya Dari Bisa Lebih Mengembangkan Menjadi Ide Ide Yang Luar Biasa Dan Sangat Menarik Dari Ketujuh Ini Sangat Menarik Namun Tadi Ada Beberapa Pesan Yang Penting Yang Saya High Glide Disini Bisa Menjadi Perhatian Yang Pertama Terkait Dengan Keselarasan Antara Latar Belakang Kemudian Dengan Tujuannya Kontennya Kemudian Pengukuran Outputnya Seperti Apa Itu Semua Sejalan Dalam Membuat Projek Harapannya Itu Bisa Dibuat Adanya Keharmonisan Keselarasan Seperti Itu Kemudian Konten Untuk Dapat Diverhatikan Dengan Baik Supaya Ada Konfirmasi Terlebih Dahulu Kepada Narasumber Yang Pakarnya Dalam Hal Ini Begitu Kemudian Beberapa Saran Yang Sangat Menarik Inovasi Yang Out of The box Dari Pro Budi Tadi Untuk Mulai Dipikirkan Tidak Hanya Tadi Meningkatkan Knowledge Saja Di Sini Tapi Coba Bagaimana Lebih Kepada Praktiknya Untuk Dipikirkan Karena Ini Akan Berlanjut Harapannya Tidak Hanya Sampai Di Festival Gagasan Saja Tadi Kata Dr. Hermin Jangan Hanya Sampai Di Sini Karena Follower Viewernya Sudah Cukup Banyak Lanjutkan Dengan Kembangkan Untuk Kedepan Dan Slogan-slogan Yang Menarik Tadi Supaya Bisa Lebih Teringat Oleh Masyarakat Dan Jangan Lupa Lagu Tadi Itu Juga Inovasi Yang Sangat Baik Supaya Tadi Dipikirkan Bagaimana Supaya Teringat Terus Oleh Masyarakat Sesuai Dengan Sasarannya Tadi Seperti Itu Filosofi Nama Project Mungkin Juga Bisa Lebih Diperhatikan Supaya Sesuai Dengan Target Yang Dicapai Oleh Kalian Begitu Dan Tentu Saja Tadi Saya Melihat Tadi Terkait Dengan Indikator Atau Parameter Yang Sudah Sangat Baik Kalian Sudah Mulai Memunculkan Tadi Membuat Indikator Atau Parameter Keberhasilan Project Sedikit Masukan Saja Mungkin Ini Dari Saya Karena Tadi Mengamati Dari Awas Sampai Akhir Dalam Membuat Indikator Keberhasilan Project Mungkin Bisa Dipikirkan Dalam Tidak Hanya Dari Sisi Output Saja Tadi Lebih Banyak Pre-test Proses Proses Tapi Kalian Bisa Menilai Dari Dari Pelaksanaan Itu Apa Yang Kalian Juga Bisa Tetapkan Dan Nanti Output Dengan Penilaian Pengukuran Dari Target Yang Dicapai Tadi Begitu Kira-kira Adek Alhamdulillah Mungkin Cukup Sekian Untuk Acara Festival Gagasan Ini Yang Mudah-mudahan Tadi Tidak Hanya Sampai Di Sini Tapi Harapan Kami Semua Ini Bisa Lanjut Ada Kontinuitas Dan Bisa Memberikan Kemanfaatan Probrida Dan Dokter Hermin Yang Sudah Berkenan Hadir Dari Awas Sampai Akhir Dan Untuk Kita Semua Salam Sehat Salam Sejahtera Dan Mudah-mudahan Kita Bisa Bertemu Kembali Di Leng Kesempatan Dan Ada Kesempatan Untuk Bertemu Secara Offline Kedepan Mudah-mudahan Saya Kira Saya Tutup Saja Untuk Acara Hari Ini Silahkan Untuk Bisa Melanjutkan Aktivitas Kembali Selamat Berkat Hati Profesor Profesor Dokter Ya